Ayo pergi. Wang Chen mempunyai firasat buruk saat mengetahui bahwa Zilan telah tergerak. Dia merasa telah masuk ke dalam jebakan. Mungkin Zetian dan yang lainnya mengharapkan dia muncul di sini dan telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan keributan besar, semua demi menyelamatkan Zilan. Dan sekarang, Zilan telah dipindahkan. Wang Chen tidak punya pilihan selain pergi. Kalau tidak, akan ada banyak ahli dari kota roh. Saat itu, mereka semua akan berada dalam situasi putus asa. Kamu ingin pergi? He he, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Wang Chen, karena kamu di sini, matilah. Supremasi terselubung Tian tertawa ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat bahwa Wang Chen berencana untuk pergi. Sejujurnya, kemunculan Wang Chen di sini cukup mengejutkan. Tapi ras macam apa klan roh itu? Eksistensi macam apa invikil itu? Mereka pasti punya cara untuk bertahan melawannya. Oleh karena itu, jika Wang Chen datang, itu akan menjadi hari kematiannya. Sekarang, bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen pergi dengan selamat? Mati. Memikirkan hal ini, Zilan meraung, berbalik, dan menyerang Wang Chen, yang hendak pergi. Bajingan. Melihat Zetian menyerangnya, Wang Chen tidak peduli dengan lukanya yang belum sembuh. Keputusan surgawi. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan dekrit surgawi. Bas. Cahaya bermekaran, dan seekor naga ilahi membubung ke langit. Penutup sembilan naga. Pada saat ini, Wang Chen mengeluarkan penutup sembilan naga. Sekering. Dengan teriakan ringan, Wang Chen menyatu dengan roh pahlawan primordial. Mati. Di hadapan Zetian yang bergegas ke arahnya, Wang Chen berhenti dan berbalik untuk menyerang. Karena Zetian tidak ingin dia pergi. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menghentikan saya. Dengan kekuatanku saat ini, membunuh ahli tahap awal matahari murni seharusnya tidak menjadi masalah. Membunuh ahli tahap menengah matahari murni seperti Zetian mungkin sulit. Tapi dia ingin membunuhku. Mari mencoba. Dengan kuali langit dan bumi di tangan, Wang Chen menyerang supremasi yang menyelubungi Tian. Ledakan. Kuali besar itu dikeluarkan. Dan sungai yang panjang melonjak. Selain perlindungan sembilan naga, Wang Chen juga dikelilingi oleh chaos Milky Way. Ledakan. Di lampu merah, Wang Chen langsung bergegas menuju lampu hitam. Itu menabrak Zetian. Dong. Suara yang mengguncang langit meledak. Kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen bertabrakan dengan batu pengolah surga. Hualala. Sungai panjang itu runtuh, dan cahaya ilahi tidak terbatas. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tabrakan ini menyapu hingga puluhan mil. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan reruntuhannya runtuh satu demi satu. Pegunungan asli kini telah berubah menjadi cekungan. Ah. Kali ini, bahkan penghalang di dalam desa pembunuh tersembunyi tidak dapat terus bertahan melawan dampak gelombang ki. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Zetian bentrok. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, seluruh desa runtuh. Anggota astral dan pasukan pembunuh rahasia yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi daging cincang, darah turun dari langit. Ah. Pada saat yang sama, di tengah jeritan, tubuh Wang Chen dan Zetian retak sedikit demi sedikit. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan tulang keduanya terlihat. Semuanya tampak seperti kerangka. Ledakan. Saat gelombang keju terakhir meledak, Wang Chen terlempar dengan kuali langit dan bumi di tangannya. Zetian juga mundur dengan heaven mending stone. Keduanya terengah-engah, dan hujan darah memenuhi udara. Bajingan. Menahan rasa sakit, Wang Chen dengan cepat pulih dari lukanya, wajahnya muram. Batu pengolah surga memang merupakan benda dari era primordial. Itu sangat kuat. Hal ini terutama terjadi pada pembelaannya, yang bahkan lebih mengejutkan. Jika kuali langit dan bumi miliknya belum sepenuhnya dimurnikan, akan sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Ding, ding. Saat Wang Chen dikirim terbang, api berkobar. Penutup sembilan naga miliknya bergetar hebat. Pasukan pembunuh rahasia telah memanfaatkan cedera serius Wang Chen untuk muncul sekali lagi. Kau menghantuiku. Menghadapi pemandangan ini, wajah Wang Chen muram. Kalian semua, mati. Dengan serangan telapak tangan, Wang Chen merobek langit dan bumi. Boom, boom, boom. Di tengah keributan, sosok-sosok terlempar. Membunuh. Dalam satu tarikan napas, dia menyeret keluar enam atau tujuh pembunuh pasukan pembunuh rahasia yang bersembunyi di kegelapan. Mata Wang Chen meledak dengan cahaya dingin. Ledakan. Naga langit dipanggil, dan naga ilahi turun. Mengaum. Satu demi satu, naga yang panjangnya ratusan kaki turun dari langit. Naga suci itu terbang bolak-balik dengan anggun. Hualala. Daging dan darah yang tak ada habisnya beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, enam atau tujuh pembunuh semuanya dihancurkan oleh naga dewa. Bunuh langit dan bumi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen membimbing semua naga dewa ke desa. Di sana, para pengawal kegelapan sedang mundur. Di sana, pasukan pembunuh rahasia Wang Chen sedang mengejar. Naga ilahi turun dari langit dan terjun ke kerumunan. Dalam sekejap, terjadi pembantaian yang luar biasa. Ceritan tak berujung terdengar. Bagaimana para pembunuh pasukan pembunuh rahasia dapat menahan serangan Wang Chen? Dalam sekejap, mayat berserakan di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Pengawal kegelapan yang tersisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari bahaya dan melarikan diri. Pergi. Segera setelah itu, Wang Chen dengan panik mengaktifkan Star Tempering Body dan Star Guards Scroll, sambil mengedarkan Imperial Dragon Tactics, dan juga melarikan diri ke kejauhan. Hahaha, Wang Chen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Namun, saat Wang Chen hendak melarikan diri lagi, dan Zetian, yang belum pulih dari luka seriusnya, tidak dapat menghentikan langkah Wang Chen, tawa keras terdengar dari jauh. Beberapa sosok bergegas ke garis pandang Wang Chen seperti meteor. Itu kalian. Melihat orang-orang yang menghalangi jalannya, mata Wang Chen menjadi gelap. Keluarga Zan, keluarga Teng, dan beberapa lainnya yang tidak dia kenali. Mereka seharusnya berasal dari Klan Roh. Mereka semua ada di sini. Wang Chen disergap dari semua sisi. Huff, Wang Chen, kamu akhirnya muncul. Hahaha, lalu mati. Hari ini, Anda tidak punya tempat untuk lari. Menghadapi Wang Chen, orang-orang ini tertawa dingin. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Wang Chen mendengus dengan percaya diri. Kalau begitu, cobalah. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Zan Yan mendengus dingin. Segel. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan artefak Dharma. Bagian dunia ini telah disegel. Kamu tidak punya tempat tujuan. Mati. Saat artefak Dharma ini dikeluarkan, langit dan bumi disegel. Wang Chen bisa melupakan tentang merobek ruang untuk melarikan diri. Dia bisa melupakan menerobos pengepungan orang-orang ini. Ada empat orang yang hadir, ditambah Zetian, yang masih dalam tahap pemulihan. Lima ahli, tiga di antaranya adalah yang murni, dan dua di antaranya adalah pembunuh Super Mystic Moon. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Ingin membunuhku? Hahaha. Melihat orang-orang yang menerkamnya, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Karena dia datang ke sini hari ini, dia secara alami sudah siap. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Wang Chen adalah orang yang berpikiran sederhana, berotot dan tidak punya otak? Niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat dua orang yang telah menyatu dengan langit dan bumi dan menghilang. Kemudian, dia melihat ke arah Zan Yan dan Teng Siang yang menerkamnya. Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Pada saat ini, labu hitam mengambang di tangan Wang Chen. Tidak baik. Melihat adegan ini, Zan Yan dan Teng Siang, yang sedang menyerang Wang Chen, tiba-tiba berhenti. Ekspresi mereka berubah. Berlari. Tangisan ketakutan terdengar saat mereka dengan paksa menghentikan gerak maju mereka. Mereka berbalik dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri ke kejauhan. Labu Pembunuh Dewa. Itu benar. Artefak Dharma di tangan Wang Chen adalah labu pembunuh dewa. Selama pertempuran di Kota Naga, labu pembunuh dewa ini telah menunjukkan kekuatannya. Itu juga merupakan eksistensi yang sangat ditakuti oleh keluarga Teng dan keluarga San. Mereka tidak mengira Wang Chen benar-benar akan mengambil harta karun sebesar itu. Tidak ada yang mau layu di sini, tidak ada yang mau jatuh di sini. Saat ini, mereka bahkan merasa menyesal. Mereka menyesal tidak membawa Zilan bersama mereka. Kalau tidak, jika mereka memiliki Zilan di tangan mereka, mengapa Wang Chen berani memperlakukan mereka seperti ini? Kecuali, Wang Chen ingin membunuh Zilan. Namun, mereka tidak memiliki Zilan sebagai alat tawar-menawar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa lari demi nyawanya. Berlari. Melihat pemandangan seperti itu, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Dia memegang labu pembunuh dewa di satu tangan dan batu asal ilahi di tangan lainnya. Sosoknya melintas saat dia mengejar mereka. Desir. Langit dan bumi yang baru saja disegel terkoyak saat ini. Teng Siang dan yang lainnya lari menyelamatkan diri. Adapun Wang Chen, dia memanfaatkan situasi ini dan mengejar mereka hingga kejauhan. Sangat membuat frustrasi. Saat ini, Zetian, Teng Siang, Zan Yan, dan yang lainnya benar-benar frustrasi. Bahkan kedua pembunuh spirit Rache tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka telah bergabung dengan langit dan bumi dan dapat melancarkan serangan fatal terhadap Wang Chen kapan saja. Namun, dalam keadaan seperti itu, Teng Siang dan Zan Yan berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Apa yang sedang terjadi? Bajingan, saya tidak bisa menerima ini. Dia hanya punya satu kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Setelah itu, dia pasti tidak berdaya. Mengapa kita tidak melawannya? Menghadapi pengejaran Wang Chen, Zan Yan berteriak dengan marah. Menurut plot mereka, merekalah yang seharusnya mengejar Wang Chen. Tapi sekarang, banyak dari mereka yang dikejar oleh Wang Chen. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Kata-kata Zan Yan menyebalkan, tapi itu benar. Namun, saat ini, tidak satupun dari mereka yang mau melangkah maju. Siapa yang mau menjadi kambing hitam? Siapa yang rela membuang nyawanya? Supremasi Zetian, Teng Siang, dan Zan Yan semuanya egois. Mereka tidak begitu mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, mereka masih mewakili tiga kekuatan. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang mau melangkah maju. Tentu saja, alasan utama mereka membiarkan Wang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya adalah karena mereka tidak ingin bertarung sampai mati hari ini. Karena mereka tahu betul bahwa mereka akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuh Wang Chen. Itu akan menjadi hari pelelangan. Pada saat itu, tidak mungkin Wang Chen tidak muncul. Dengan Zilan, mereka tidak akan takut dengan labu pembunuh dewa milik Wang Chen. Oleh karena itu, saat ini, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Mereka harus membunuh Wang Chen dengan harga terkecil. Hahaha, Zetian, aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Saya akan mengambilnya kembali di masa depan. Keluarga Zan, keluarga Teng, kehancuranmu sudah dekat. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, aku akan memandikan keluargamu dengan darah. Klan Roh, kamu sendirian. Melihat beberapa dari mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang sejauh puluhan mil, Wang Chen mencibir. Dia berdiri di udara dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang labu pembunuh dewa dan melayang ke kejauhan. Zilan telah tergerak, menyebabkan usaha Wang Chen hari ini menjadi sia-sia. Meskipun dia tidak mau, Wang Chen telah menghancurkan desa organisasi pembunuh rahasia. Dalam pertempuran tersebut, berapa banyak pembunuh organisasi pembunuh rahasia yang tewas. Ini dianggap sedikit menarik. Untuk saat ini, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berbalik dan menggunakan teknik gerakan mengejar bulan. Wang Chen tidak punya niat untuk berhenti. Zilan, dia harus menyelamatkannya. Kota Roh. Dia telah mengatakan bahwa dia akan mengubah Kota Roh menjadi sungai darah. Pada saat ini, Wang Chen sedang berlari menuju Kota Roh, bukan. Bajingan. Melihat Wang Chen melarikan diri, bagaimana Zan Yan dan yang lainnya bisa berdamai. Namun, labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen membuat mereka tidak berani mengejarnya. Apalagi kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Dengan satu langkah, dia melintasi sepuluh ribu meter dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Bahkan jika mereka ingin mengejarnya, itu akan sangat sulit. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Terutama dua elit spirit klan. Melihat desa yang hancur dan darah mengalir seperti sungai, mata mereka merah karena cemas. Ini adalah tempat di mana mereka memupuk banyak bakat. Ada banyak pembunuh klan Roh yang luar biasa berkumpul di sini. Terlebih lagi, dari sinilah mereka berasal. Tapi sekarang, Wang Chen memikirkan hal ini, mereka berdua meraung dengan marah. Ada yang salah. Setelah meraung, mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu dan tahu ada yang tidak beres. Kota Roh Kali ini, mereka sangat cemas. Kota Roh Rupanya, Wang Chen tidak sedang menuju ke arah Kota Roh. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, mereka berkeringat dingin. Wajah mereka pucat dan mata mereka melebar. Ketakutan, kecemasan, dan kepanikan muncul di mata mereka. Tidak. Ceritan yang menyayat hati terdengar. 1832 Saat Fajar menjelang, Kota Roh seharusnya berada dalam kondisi tenang. Saat ini, semua orang masih harus tertidur lelap. Namun, hari ini sedikit berbeda. Di tengah malam, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi yang membuat semua orang di Kota Roh merasa tidak nyaman. Baru-baru ini, Kota Roh tidak damai. Karena keluarga Wang, Kota Roh telah menjadi fokus seluruh benua Tian Suan. Terutama pelelangan yang akan dimulai, telah mendorong Kota Roh ke garis depan badai. Perasaan bahaya melayang di atas Kota Roh, berkumpul dan semakin kuat. Badai akan datang. Malam ini, beberapa puluh mil jauhnya, terdengar serangkaian suara gemuruh yang datang dari pegunungan. Itu membuat semua orang merasa badai akan datang. Serangkaian raungan menyebabkan Kota Roh bergetar, menyebabkan mereka yang sedang tidur terbangun dengan gelisah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkinkah Wang Chen ada di sini? Mungkin tentara keluarga Wang ada di sini? Saya mendengar bahwa pegunungan beberapa puluh mil jauhnya adalah salah satu tempat kelahiran Sukuroh. Sangat mungkin keluarga Wang sudah mengambil tindakan. Wang Chen bahkan tidak takut pada keluarga Teng, apalagi Kota Roh. Kali ini, badai akan datang. Pasti ada pertempuran besar. Cahaya tak terbatas itu menutupi langit dan mengoyak langit malam. Aku bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang hilang. Dihadapkan pada rangkaian raungan, langit penuh cahaya, dan aura tak terbatas. Pada saat ini, Kota Roh di tengah malam menjadi hirup pikuk. Di luar Kota Roh, ada banyak ahli yang berkumpul dari seluruh dunia, menyaksikan pertempuran dari jauh. Petarung kuat macam apa ini? Aura pertempuran bisa dirasakan dengan jelas dari jarak beberapa puluh mil. Semua orang sangat terkejut. Mungkin, Sukuroh seharusnya tidak menyinggung Wang Chen. Keluarga Wang mampu berdiri tegak di daratan tengah selama beberapa dekade. Tidak ada yang bisa menghentikan momentum ini. Ya, ada banyak petarung kuat di daratan tengah. Ada klan garis darah dan klan fisik yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Wang mampu menempati suatu tempat dan berkembang hingga seperti sekarang ini. Sukuroh tidak bisa melawan mereka. Saya mendengar bahwa selain Wang Chen, ada ahli alam tanpa batas lainnya di keluarga Wang. Misalnya, Lin Zhan sebanding dengan leluhur dari keluarga besar. Sedangkan untuk pantom dan cer, dia bahkan lebih kuat. Selain itu, dia mendapat dukungan dari sekolah Singchen, yang memberinya dasar yang kuat. Situasi saat ini, Kotaroh pasti akan menderita. Setelah keterkejutan itu, semua orang diliputi emosi. Desir-desir. Tidak lama setelah pertarungan dikejauhan berhenti, seseorang tiba-tiba melihat sesosok tubuh melaju kencang dari Cakrawala yang jauh. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di luar Kotaroh. Astaga, ini Wang Chen. Wang Chen ada di sini. Oh tidak, Wang Chen telah datang ke Kotaroh. Dia ingin membalas dendam. Sesaat kemudian, banyak orang yang melihat ke Cakrawala langsung mengenali sosok Wang Chen. Saat ini, ombak menderu dan semua orang terkejut. Hal ini terutama terjadi pada para ahli yang menunggu di luar Kotaroh. Ketika mereka melihat sosok ini, pupil mereka mengerut. Orang yang bertarung tadi memang dia. Melihat Wang Chen berlumuran darah dan luka, semua orang menyimpulkan bahwa pertempuran tadi disebabkan oleh Wang Chen. Sekarang, kenapa dia muncul di sini? Mungkinkah Wang Chen melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh banyak ahli? Mungkinkah desa Sukuroh dihancurkan? Mungkinkah semua ahli ditindas? Hati mereka sedang kacau, dan tidak ada yang bisa tetap tenang saat ini. Melihat Wang Chen, yang berdiri di kehampaan tanpa ekspresi di wajahnya, semua orang merasa sedikit terkejut dan ragu. Apa yang Wang Chen coba lakukan? Sukuroh harus dihancurkan. Di bawah pengawasan semua orang, suara Wang Chen akhirnya terdengar. Itu sangat megah, sangat megah, dan mendominasi. Ledakan. Kata-kata, Sukuroh harus dihancurkan, seperti guntur, meledak di langit. Gelombang udara bergulung, dan seluruh kota roh sedikit bergetar. Saat ini, Wang Chen seperti dewa. Dia memandang ke bawah ke kota yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Sukuroh, klan yang aneh dan menakutkan, sekarang seperti semut di mata Wang Chen. Rumah lelang Yuehua harus dihancurkan. Di tengah keheranan semua orang, Wang Chen berbicara lagi. Satu kalimat itu menimbulkan gelombang yang tak ada habisnya. Aura pembunuh yang sangat kuat meledak, dan itu mencekik. Seluruh kota roh jatuh ke dalam gudang es. Semua orang hanya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Oh tidak, Wang Chen ada di sini. Oh tidak, balas dendam akan datang. Gelombang seruan terdengar. Keheningan kota roh benar-benar terkoyak. Banyak orang bergegas keluar rumah, wajah mereka penuh ketakutan. Ledakan. Di tengah tatapan ngeri orang-orang ini, mereka melihat sosok Wang Chen berkedip dan muncul di langit di atas rumah lelang Yuehua. Dia mengarahkan telapak tangannya ke arah rumah lelang Yuehua. Wang Chen, beraninya kamu. Merasakan aura yang melonjak dan keagungan yang tak terbatas, sosok-sosok bergegas ke langit dari rumah lelang Yuehua sambil meraung. Orang-orang ini adalah ahli dari suku roh yang ditempatkan di rumah lelang Yuehua. Kalian semua semut. Hancurkan mereka. Menghadapi orang-orang ini, Wang Chen berteriak tanpa ekspresi. Suku roh tidak bisa dimaafkan atas apa yang terjadi pada Zilan. Mereka benar-benar membuat marah Wang Chen. Hari ini, mereka gagal menyelamatkan Zilan, yang membuat Wang Chen marah. Oleh karena itu, setelah dia meninggalkan desa dan menerobos pengepungan Zan Yan dan yang lainnya, dia langsung pergi ke kota roh. Dia ingin memberi tahu suku roh betapa bodohnya hal yang telah mereka lakukan. Ledakan. Setelah berteriak dengan marah, Wang Chen mengeluarkan segel surgawi empat sisi. Gemuruh. Segel surgawi empat sisi bergetar, dan cahaya hitam tak terbatas meledak. Cahaya hitam itu menyilaukan dan mengandung aura pembunuh. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, kalian semua mati. Dengan lambayan pergelangan tangannya, Wang Chen menekan segel surgawi empat sisi. Gemuruh. Langit dan bumi runtuh, dan seluruh kota roh jatuh ke dalam turbulensi yang tak berkesudahan. Ah, ah, ah. Saat segel surgawi jatuh, jeritan tidak ada habisnya. Daging dan darah berceceran dengan liar, dan darah yang tak terbatas berubah menjadi hujan darah yang menyembur ke bawah. Saat ini, semua orang menjadi gila. Beberapa tokoh sukuroh bahkan tidak punya waktu untuk mendekati Wang Chen sebelum mereka benar-benar hancur. Tidak. Ah. Ceritan yang menyayat hati datang sili berganti, membuat hati orang-orang bergetar. Wang Chen, kekuatannya menentang tatanan alam. Di bawah segel surgawi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di depannya, sukuroh sebenarnya hanyalah seekor semut. Orang-orang ini seperti ayam dan anjing. Mereka semua hancur total, tanpa ada kekuatan untuk melawan. Dari jauh, melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Orang-orang dari sukuroh di kota bahkan menjadi lebih pucat, gemetar ketakutan. Boom. Segel surgawi bergetar. Wang Chen melambaikan tangannya, dan segel surgawi kembali. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh akibat tindakan ini. Membunuh. Dengan raungan lain, Wang Chen mengeluarkan perintah surgawi, dan naga ilahi turun. Aduh, aduh, aduh. Naga ilahi yang tak terbatas bergegas ke rumah lelang cahaya bulan dan berenang dengan liar. Naga ilahi ini sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Kemana pun mereka lewat, daging dan darah berceceran, dan semua bangunan menjadi reruntuhan. Debu memenuhi langit, bumi berguncang, cahaya kemasan memancar, dan kilat menyambar. Akhir dari kota roh sepertinya telah tiba pada saat ini. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh yang tak ada habisnya, rumah lelang cahaya bulan langsung berubah menjadi reruntuhan. Ceritan terdengar dari waktu ke waktu, dan tanah sudah diwarnai merah darah. Baru pada saat inilah Wang Chen berhenti. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di rumah lelang cahaya bulan yang belum terbunuh juga pucat, dan wajah mereka penuh ketakutan. Mereka jelas menyadari bahwa mereka telah menyinggung lawan yang kuat. Dengan kekuatan mereka saat ini, sulit untuk melawannya. Pada saat ini, bahkan keberanian untuk membunuh sepertinya telah hilang. Kecuali jika Sukuroh yang sebenarnya mengambil tindakan, pembunuh biasa tidak akan mampu melawan Wang Chen. Aura keputus asaan dan ketakutan memenuhi udara, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi keheningan yang aneh. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, aku akan membantai Sukuroh. Tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh di kota roh. Tidak akan ada lagi warisan di Sukuroh. Dalam keheningan seperti itu, Wang Chen, yang akhirnya menyelesaikan semua ini, mengalihkan pandangannya ke seluruh kota roh dengan wajah muram dan berteriak. Ledakan. Kata-katanya menyebabkan hembusan angin bertiup, dan gelombang udara meledak. Kata-kata ini mengumumkan tekat Wang Chen, dan mengumumkan kegilaan Wang Chen. Kata-kata ini adalah peringatan terbesar bagi Sukuroh. Jika mereka berani menyakiti Zilan, mereka harus berpikir dua kali. Pernyataan Wang Chen saat ini mengejutkan seluruh Sukuroh dan dunia. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen juga membuat semua orang sadar. Sekarang, tampaknya bukan hanya Wang Chen yang diancam. Tampaknya Sukuroh juga berada dalam krisis besar. Kedua belah pihak saling menghalangi. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosok Wang Chen melintas dan dia terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Hanya itu yang dilakukan Wang Chen. Dia tidak melangkah lebih jauh. Karena Wang Chen tahu betul bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika dia benar-benar menyebabkan seluruh kota roh berlumuran darah dan Sukuroh menjadi gila, Zilan pasti akan mati. Sekarang, situasinya sangat rumit. Wang Chen takut pada Sukuroh, keluarga Zan, dan keluarga Teng. Karena mereka memegang Zilan di tangan mereka. Oleh karena itu, Wang Chen harus mengendalikan tindakannya. Sampai Zilan diselamatkan, dia akan menjadi seperti seekor harimau yang keluar dari kandangnya, seekor naga di laut. Saat itu, dunia ini akan berubah menjadi neraka. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Sekarang, Zilan adalah yang paling penting. Jika Zilan benar-benar mati, bahkan jika Wang Chen membantai seluruh Sukuroh, apa yang bisa ditebusnya? Oleh karena itu, Wang Chen tidak dapat menggunakan Sukuroh untuk mengancam pihak lain agar mengembalikan Zilan. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengintimidasi dan memastikan keselamatan Zilan. Bagaimana dengan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Sukuroh? Mereka juga takut pada Wang Chen. Meskipun penangkapan Zilan memberi mereka keuntungan, hal itu juga menyebabkan mereka sangat dibatasi. Terutama Sukuroh. Karena Kotaroh dan Sukuroh semuanya ada di sini. Jika mereka benar-benar membunuh Zilan, balas dendam Wang Chen tidak terbayangkan. Jika ahli seperti itu membalas dendam dengan sekuat tenaga, kerusakannya akan sulit untuk dihapuskan. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan Zilan untuk menarik Wang Chen, memancing Wang Chen, memasang jebakan, dan membunuh Wang Chen. Paling-paling, mereka bisa menggunakan pelelangan untuk mempermalukan Wang Chen dan keluarga Wang. Misalnya, semua yang mereka lakukan sekarang sama saja. Dan menggunakan nyawa Zilan untuk mengancam Wang Chen agar bunuh diri. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Saat itu, hanya satu dari mereka yang akan mati. Efek yang dibawah Zilan sangat terbatas. Itu hanya bisa membuat mereka unggul dalam membunuh Wang Chen dan mengambil inisiatif. Itu saja. Justru karena kedua belah pihak takut satu sama lain, mereka masih berada dalam jangkauan di mana kedua belah pihak tidak akan menjadi gila. Wang Chen menghancurkan rumah lelang cahaya bulan hanyalah sebuah pelajaran. Jika dia menghancurkan Kota Roh, itu benar-benar akan menjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, malam ini, semua yang dilakukan Wang Chen tadi malam telah hilang begitu saja. Namun, meski begitu, pada saat ini, setelah Wang Chen pergi, Kota Roh masih berada dalam keheningan yang mematikan. Melihat sosok yang menghilang ke Cakrawala, semua orang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka dan hati mereka terkejut. Orang-orang dari suku Roh bahkan lebih takut dan takut. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang tahu harus berkata apa. 1833 Dalam sekejap mata, beberapa sosok bergegas ke Kota Roh. Ah, Wang Chen, aku belum selesai denganmu. Ketika mereka melihat pemandangan berantakan di Kota Roh, kedua pembangkit tenaga listrik Klan Roh menjadi gila. Kota Roh berguncang, seluruh rumah lelang Yui Hua hancur, dan darah mengalir seperti sungai. Inilah pemandangan yang mereka lihat saat ini. Melihat pemandangan ini, mata kedua pembangkit tenaga listrik Klan Roh menjadi merah. Terutama pria yang memimpin, kita harus tahu bahwa rumah lelang Yui Hua adalah kebanggaan Klan Roh. Itu adalah fondasi mereka. Sekarang, sudah hancur. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Bahkan kehancuran rumah lelang Yui Hua bisa dikatakan telah menghancurkan harga diri banyak anggota Klan Roh. Mereka telah berdiri di tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahaya apa yang belum mereka hadapi? Tapi sekarang, Wang Chen, permusuhan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Memikirkan hal ini, mereka berdua meraung lebih gila lagi. Gelombang suara memekakan telinga dan menyebar ke seluruh kota Roh. Itu menyebar hingga puluhan mil. Cek cek cek. Kali ini, Klan Roh benar-benar menjadi gila. Kasihan sekali rumah lelang Yui Hua. Balas dendam Wang Chen sangat sengit. Sekarang rumah lelang telah dihancurkan, bagaimana mereka akan menangani lelang yang akan datang? Kenapa aku tidak melihat silan? Sepertinya dia tidak ada di rumah lelang Yui Hua. Menghadapi raungan pembangkit tenaga listrik Klan Roh, semua orang sedang berdiskusi saat ini. Malam ini, kota Roh ditakdirkan menjadi sangat ramai. Malam ini, kota Roh ditakdirkan untuk berisik. Malam ini, kota Roh ditakdirkan untuk berisik. He he, Klan Roh. Namun, Anda tampaknya telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Jika mereka bisa, mereka tidak akan datang ke perbatasan selatan untuk melawan Wang Chen. Jika mereka bisa, mereka tidak akan datang ke perbatasan selatan untuk melawan Wang Chen seperti ini. Ini berarti mengalihkan sumber masalah ke orang lain. Klan Roh yang malang. Pada saat yang sama, saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di puncak gunung yang berjarak seribu meter dari kota Roh, sesosok tubuh dengan dingin melihat situasi di kota Roh dengan cibiran di wajahnya. Klan Roh sedang menghadapi bencana besar, tetapi mereka tidak menyadarinya. Betapa menyedihkan. Bajingan, aku ingin membunuh Wang Chen, bunuh Zilan. Di sebuah rumah bangsawan di sebelah reruntuhan rumah lelang cahaya bulan, dua tetua klan Roh meraung. Ini adalah kediaman rumah lelang Yuehua. Itu belum sepenuhnya dihancurkan oleh Wang Chen. Dia tidak tahu apakah Wang Chen sengaja meninggalkannya, atau dia lupa menghancurkan tempat ini. Secara keseluruhan, Zan Yan dan yang lainnya akhirnya mendapatkan pijakan. Runtuhan di luar dengan cepat ditata ulang. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyusun kembali sampah. Suasana di Manor sangat suram. Kedua tetua dari Rasro akan menjadi gila. Ia, hanya dengan membunuh Zilan kebencian di hatiku bisa teratasi. Pada saat yang sama, tetua lain dari spirit Rache berteriak. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di mana Anggrek Fahlet, tarik keluar. Keduanya berteriak begitu mereka selesai berbicara. Kemarahan di hati mereka membuat mereka kehilangan akal sehat saat ini. Hanya pembantaian yang bisa memadamkan amarah di hati mereka. Tidak. Zan Yan, Teng Siang, dan Zetian berteriak pada saat bersamaan. Zilan milikku. Dia sangat berbakat dan cocok sebagai kuali. Setelah Wang Chen meninggal, saya akan membawanya ke mata air setan dunia iblis dan mandi di sana selama 49 hari. Dengan bantuan pemandian obat tertinggi, dia pasti akan sangat membantu saya. Mata Zetian bersinar karena kegilaan. Dia secara tidak sengaja menemukan fisik Zilan. Dia tidak menyangka Wang Chen memiliki wanita seperti itu di sisinya. Ini adalah peluang besar. Sayangnya Wang Chen tidak tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Kalau begitu, bagaimana dia bisa melewatkannya? Zilan tidak bisa mati. Jika dia mati, Wang Chen tidak akan bisa mengendalikannya. Dia mungkin menghancurkan spirit Rache dengan cara apapun. Apakah kamu tidak menginginkan spirit Rache lagi? Jika dia kembali ke benua tengah untuk membalas dendam, itu akan menjadi lebih merepotkan. Bahkan jika ahli dari dua klan besar kita bergandengan tangan untuk membunuhnya, dia pasti akan membuat kedua klan kita mengeluarkan banyak darah sebelum itu terjadi. Zan Yan dan Teng Siang buru-buru berkata, Zilan tidak bisa mati. Mereka semua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika Zilan meninggal, kedua keluarga mereka juga akan berdarah. Berengsek. Kedua tetua dari spirit Rache mengumpat dengan marah ketika mereka mendengar apa yang mereka bertiga katakan. Lalu apa gunanya menjaga Zilan? Keduanya bertanya dengan enggan. Jika itu masalahnya, bukankah Zilan tidak berguna? Selama Zilan ada di sini, Wang Chen akan masuk ke dalam perangkap kita. Kita hanya perlu memasang jebakan dan membunuh Wang Chen. Zan Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, jika Zilan ada di sini, Wang Chen tidak akan bisa bertindak bebas. Sekarang, sepertinya Lin Zan dan Pantom dan Cer sudah tidak ada lagi. Jika perlu, leluhur klan kami akan segera datang ke sini. Begitu Wang Chen muncul, dia akan dimusnahkan. Dan labu Wang Chen, labu pembunuh dewa itu adalah harta karun tertinggi keluarga Ji di dunia iblis. Dikabarkan tak tertandingi dan mampu membunuh dewa dan iblis. Dengan Zilan di tangan, bagaimana Wang Chen berani menggunakan labu pembunuh dewa? Dia pasti akan berhati-hati dalam pertempuran. Kita bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Zetian mencibir. Bagaimana Zilan bisa menjadi tidak berguna? Itu sangat berguna. Di satu sisi, hal itu bisa menahan Wang Chen. Di sisi lain, Zetian memikirkan kegunaan Zilan dan mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. B asteris jingan. Kedua tetua dari Rasroh meringis ketika mereka mendengar mereka bertiga. Mereka melakukan sesuatu untuk mereka. Wang Chen sekarang menjadi ancaman bagi spirit Rache, yayasan mereka. Tentu saja, mereka bertiga tidak terburu-buru. Benar, di mana Zilan? Ini hari terakhir. Kita harus menjaganya. Saat pelelangan dimulai, disitulah tempat Wang Chen akan mati. Mata Zan Yan berkilat dingin. Pelelangan itu hanyalah kepura-puraan untuk mempermalukan Wang Chen dan keluarga Wang. Tujuan sebenarnya mereka adalah membunuh Wang Chen. Zilan. Tetua dari Rasroh meringis. Apakah kamu membawa Zilan kembali? Dia bertanya pada seorang pria parubaya dari spirit Rache yang berdiri di luar Aula. Aku akan pergi melihatnya. Pria parubaya itu menjawab, lalu berbalik dan keluar kamar. Tidak bagus, tuanku, utusan itu belum kembali. Tuan Linghao belum kembali. Namun, sebelum pria itu bisa berjalan jauh, seorang pria dari Rasroh bergegas ke Aula dan berkata dengan cemas. Linghao, bukankah di ahli dari Rasroh yang bertugas menjaga Zilan? Setelah Wang Chen membunuh dalam perjalanannya ke desa, hal pertama yang dia lakukan adalah membawa Zilan dan pergi melalui jalan rahasia. Secara logika, mereka seharusnya sudah kembali ke kota Roh sekarang. Namun, apa? Wajah semua orang membeku saat mendengar kata-kata pria itu. Apakah kamu menemukan jalan rahasia? Tetua dari Rasroh berteriak, wajahnya tidak sedap dipandang. Kami menemukan jalan rahasia, tetapi dalam beberapa mil dari desa, semua jalan telah runtuh. Kami tidak dapat menemukan Tuan Linghao. Pria yang datang melapor berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap, wajah Zetian dan yang lainnya berubah. Jalan rahasia itu runtuh. Mungkinkah benda itu terkubur di dalamnya? Jika Zilan meninggal karena ini. Astaga! Dalam sekejap, wajah kedua tetua Rasroh memucat. Wajah Zanyan, Teng Siang, Zetian, dan yang lainnya juga berubah jelek. Temukan semuanya, keluar dan temukan. Anda harus menemukannya untuk saya. Firasat buruk mulai menyebar di hati mereka, dan kedua tetua dari Rasroh berteriak dengan marah. Jalan rahasia itu runtuh. Jadi bagaimana jika jalan rahasia itu runtuh? Kemungkinan terjadi kesalahan tidaklah tinggi. Dengan kekuatan Ling Hao, keruntuhan seperti itu sangatlah mudah baginya. Yang paling membuat mereka khawatir adalah terjadi kecelakaan. Dalam sekejap, hati semua orang tertuju pada mulutnya. Saat fajar, terdengar serangkaian raungan marah dari dalam istana. Para anggota Rasroh bergegas keluar dari istana secara begelombang. Di sisi lain, Wang Chen jelas tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah menghancurkan rumah lelang cahaya bulan, Wang Chen kembali ke kota Roh setelah melakukan perjalanan pulang pergi. Menguasai. Pada saat ini, melihat Wang Chen telah kembali, Shen Hao, yang telah kembali lebih dulu, bergegas menyambutnya. Wajah Shen Hao sedikit pucat. Dia jelas terluka parah dalam pertempuran malam ini. Jika bukan karena Wang Chen membunuh sebagian besar musuh dan menarik perhatian semua ahli, tidak ada pengawal rahasia yang bisa kembali ke kota Roh. Meski begitu, melihat Aola yang kosong, Wang Chen bisa merasakan suasana yang berat. Berapa banyak orang yang hilang? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen datang ke Aola dan bertanya. Dua per tiga. Kali ini, pengawal rahasia menderita kerugian besar, dan para pembunuh Rasroh muncul secara misterius. Kami menderita kerugian besar. Shen Hao tersenyum pahit. Pada saat terakhir, jika bukan karena Wang Chen menarik perhatian semua orang, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali. Akhir cerita seperti itu membuat orang menghela nafas. Pertama kali pengawal rahasia bekerja sama dengan Wang Chen, berakhir dengan kegagalan. Hal ini membuat Shen Hao dan yang lainnya semakin malu menghadapi Wang Chen. Ada berita. Dengan ekspresi serius, Wang Chen terus bertanya. Selama pertempuran, Zilan tergerak, di mana dia sekarang? Tidak, kemungkinan besar Nona Zilan belum kembali ke Kota Roh. Shen Hao berkata dengan suara rendah, jika dia dipindahkan ke tempat yang lebih tersembunyi, kita tidak akan bisa menemukannya dalam waktu singkat. Ekspresi Shen Hao serius. Kini, tinggal satu hari lagi sebelum pelelangan dimulai. Jika itu masalahnya, mungkin, mereka harus menghadapi hasil terburuk. Menguasai. Saat Shen Hao selesai berbicara, seorang pemuda tiba-tiba bergegas ke aula dari luar pintu. Saya telah menerima kabar bahwa Nona Zilan telah menghilang. Sekarang, Spirit Rache dengan panik mencarinya. Pria itu terengah-engah dan berkata dengan cemas. Apa? Kata-kata pria itu menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya melebarkan mata dan ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, perkataan pria yang muncul itu menggemparkan. Kata-kata ini mengobarkan suasana yang sebelumnya menindas, menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi tegang dan husuk. Keberadaan Zilan, apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Bicaralah dengan jelas. Shen Hao buru-buru berkata. Pada saat ini, alis mereka terjalin erat. Semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. 1834. Pada saat ini, berita yang dibawakan pria itu tidak diragukan lagi mengejutkan. Mendengar kata-katanya, Wang Chen dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Nona Zilan, menghilang. Menghadapi pertanyaan Wang Chen dan yang lainnya, pemuda itu menghela nafas lega dan dengan cepat berkata. Lenyap, apa yang telah terjadi? Wang Chen cemas. Zilan menghilang. Ini jelas bukan kabar baik. Yang lebih mengkhawatirkan Wang Chen adalah apakah sesuatu telah terjadi pada Zilan. Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Wang Chen langsung menjadi lebih kuat. Ada berita dari dalam Klan Roh. Ketika Sang Patriar pergi ke desa untuk bertarung, Nona Zilan dibawa pergi oleh para ahli dari Klan Roh. Namun, dia masih belum kembali. Bahkan Klan Roh tidak punya kabar tentangnya. Sekarang, Klan Roh telah mengirimkan banyak orang untuk mencari. Anggota Klan Zan dan Klan Teng juga sedang mencari. Pria itu berkata. Kata-kata ini membuat hati Wang Chen dan yang lainnya terasa berat. Tidak ada kabar. Ini mungkin merupakan hasil terburuk. Nyatanya, Wang Chen berharap Zilan ada di tangan Zan Yan dan yang lainnya. Paling tidak, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan karena takut padanya. Bagaimana jika Zilan jatuh ke tangan orang lain? Semua ini sulit untuk dikatakan. Apalagi jika dia jatuh ke tangan seseorang yang tidak dikenal Wang Chen. Seberapa luas wilayah selatan? Tempat ini bahkan lebih tinggi lagi. Jika Zilan dibawa pergi oleh orang luar, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kirimkan semua penjaga rahasia untuk mengumpulkan informasi. Setelah mengutuk, Wang Chen melanjutkan. Sekarang, hal terpenting adalah menemukan Zilan. Iya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Shen Hao dan yang lainnya segera menjawab. Klan Roh, jika sesuatu terjadi pada Zilan, aku bersumpah akan menghancurkan kalian semua. Melihat Shen Hao dan yang lainnya pergi, hanya menyisakan satu orang di aula, ekspresi Wang Chen berubah saat dia mengertakkan gigi dan berteriak. Matahari pagi berangsur-angsur menyelimuti daratan. Dalam sekejap mata, Kota Roh sekali lagi menjadi hidup. Namun, hari ini, Kota Roh diselimuti oleh suasana yang menindas. Orang-orang dari suku Roh semuanya memasang ekspresi suram dan rumit. Rumah lelang cahaya bulan, yang selalu mereka banggakan dan salah satu rumah lelang terbaik di perbatasan selatan, telah hancur menjadi reruntuhan dalam semalam. Bagaimana orang-orang dari Klan Roh bisa menanggung ini? Wang Chen, balas dendamnya telah tiba. Kali ini, mungkin ras roh kita telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Menjadi musuh keluarga Wang, hak apa yang dimiliki Klan Roh? Jika ini terus berlanjut, Klan Roh kita akan berada dalam bahaya. Dalam spirit Rache, banyak orang menghela nafas dan sangat pesimis saat melihat ini. Jelas sekali, di mata mereka, keluarga Wang di Benua Tengah adalah sebuah raksasa. Meskipun astral sangat kuat, namun, ini hanya terjadi di perbatasan selatan. Kekuatan perbatasan selatan tidak bisa dibandingkan dengan Benua Tengah. Sekarang, spirit Rache bekerja sama dengan keluarga San dan Teng. Ini tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Beberapa orang yang cerdas dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka lebih khawatir dengan apa yang dikatakan Wang Chen saat fajar. Seluruh kota Roh tahu apa yang dikatakan. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, Wang Chen dan keluarga Wang akan mencuci kota Roh dengan darah dan membantai Klan Roh. Jika hal itu terjadi, apa yang harus mereka lakukan? The spirit Rache telah mengalahkan lempengan besi. Huff, perlombaan Roh, merasa benar sendiri, beraninya mereka menjadi musuh keluarga Wang. Mereka mungkin tidak tahu seberapa kuat keluarga Wang, apalagi kekuatan Lin San. Jika keduanya muncul, spirit Rache tidak akan punya jalan keluar. Di saat yang sama, menghadapi pesimisme orang-orang dari Ras Roh, banyak orang yang mencibir. Orang-orang ini mungkin adalah musuh dari Ras Roh, atau mereka tidak menyukai Ras Roh. Bagaimanapun, spirit Rache terlalu menakutkan. Pembunuh rahasia mereka telah membunuh banyak orang. Di perbatasan selatan, spirit Rache memiliki banyak musuh. Musuh-musuh itu senang melihat Wang Chen meratakan kota Roh dan memusnahkan Ras Roh. Kamu bilang pelelangannya besok. Sekarang rumah lelang cahaya bulan telah dihancurkan. Apakah mereka masih akan mengadakan pelelangan? Wang Chen sudah mengatakannya. Saya ingin melihat siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang ini. Berpartisipasi dalam lelang ini hampir seperti bermusuhan dengan Wang Chen, bukan? Zilan adalah orang-orang dari keluarga San dan Teng yang menahan Wang Chen. Mengapa spirit Rache bergabung? Bukankah begitu? Mereka terjebak dalam perangkapnya sendiri, bukan? Mungkin spirit Rache itu ambisius. Mereka rela mengambil resiko sebesar itu. Mereka pasti punya tujuan besar. Di saat yang sama, banyak orang mulai menantikan lelang besok. Di dalam kota Roh, topik hari ini berkisar pada Zilan, Wang Chen, keluarga Wang, keluarga San, keluarga Teng, dan perlombaan Roh. Pada hari ini, tidak hanya kota Roh, tetapi seluruh perbatasan selatan juga mengetahui apa yang terjadi. Tadi malam. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas. Saat badai terjadi, orang luar tidak tahu bahwa Rasroh telah mengalami krisis yang lebih besar karena Zilan telah menghilang. Bagaimana? Apakah ada kabar? Di sebuah rumah bangsawan di sebelah rumah lelang Yuehua, Lingnan memandang pria yang berdiri di depannya dengan ekspresi muram. Tuan Linghao tidak tiba di lokasi yang ditentukan. Kami masih mencarinya. Seorang pria parubaya berkata dengan suara rendah. Wajahnya serius. Berengsek. Linghao. Apa yang dia lakukan? Mendengar ini, Lingnan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan, maafkan saya karena berterus terang, tetapi rencana kita gagal. Sekarang kita telah kehilangan Zilan, Rasroh. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah sambil melihat wajah Lingnan yang bengkok. Ini awalnya adalah konspirasi dari spirit Rache. Benar sekali, seperti yang dikatakan orang luar, Rasroh ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki daratan tengah dan mendapatkan pijakan. Di tanah yang luas dan tak terbatas ini, mereka akan mengukuhkan nama mereka yang perkasa. Sebagai keturunan klan kegelapan, mereka memiliki ambisi yang besar, sama seperti klan kegelapan. Itu berarti membangun dunia mereka sendiri dan menjadi raja. Perlombaan Rhoh ingin mendapatkan status dan reputasi yang sama dengan enam klan besar. Mereka ingin seratus orang menanggapi panggilan mereka dan menjadi makhluk tertinggi. Mereka tidak bersedia tinggal di perbatasan selatan selamanya. Itulah mengapa spirit Rache mengambil risiko melawan keluarga Wang dan bersekutu dengan keluarga San dan keluarga Teng. Dengan bantuan kedua keluarga ini, impian spirit Rache akan menjadi kenyataan. Inilah yang dijanjikan oleh keluarga San dan keluarga Teng. Tapi bagaimana spirit Rache bisa sebodoh itu? Tidak bisakah mereka melihat bahwa keluarga San dan keluarga Teng menggunakan mereka sebagai tameng? Memindahkan medan perang ke perbatasan selatan, keperlombaan Rhoh, adalah cara keluarga San dan keluarga Teng untuk melindungi diri mereka sendiri. Itulah mengapa spirit Rache punya ide. Awalnya, mereka ingin Ling Hao menjaga Zilan bersama mereka. Tentu saja tidak sesederhana menjaga Zilan. Mereka bahkan ingin mengendalikan Zilan. Kemunculan Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan peluang besar. Apakah mereka benar-benar mengira penjaga rahasia keluarga Wang akan berlarian dan Rasroh tidak akan berjaga? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mencari informasi tentang Zilan begitu mudah? Siapakah Rasroh itu? Keturunan klan kegelapan disebut klan tersembunyi. Mereka paling baik dalam menyembunyikan. Oleh karena itu, jika mereka tidak bersedia, tidak peduli berapa banyak penjaga rahasia yang dikirim keluarga Wang, itu akan sia-sia. Informasi tentang Zilan telah dibocorkan oleh mereka. Mereka ingin memancing Wang Chen ke sana untuk melawan Zetian. Kemudian, mereka akan memancing Zetian pergi dan para ahli klan Yin bisa secara terbuka membawa Zilan pergi. Kemudian, mereka akan menyembunyikan Zilan dan mengancam Wang Chen, keluarga Zan, dan keluarga Teng. Jika dia bisa memanfaatkan momen itu untuk langsung membunuh Wang Chen, itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Ketika Wang Chen meninggal dan Zilan berada di tangan mereka, mereka tidak akan takut dengan pembalasan keluarga Wang. Keluarga Teng dan keluarga Zan pasti akan menepati janjinya. Dengan begitu, rencana besar klan Yin akan berhasil. Namun, mereka tidak menyangka Wang Chen akan begitu gila hingga menghancurkan seluruh vila. Zetian tidak bisa memancing Wang Chen pergi. Yang lebih tidak terduga adalah Ling Hao menghilang tanpa jejak. Awalnya Ling Nan mengira ini hanyalah rencana Ling Hao untuk menipu keluarga Teng dan keluarga Zan. Tapi sekarang, Ling Nan tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Ling Hao benar-benar menghilang dan Zilan tidak ditemukan. Karena itu, spirit Rache berada dalam bahaya besar. Temukan Zilan, apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, perhatikan keluarga Teng, keluarga Zan, dan iblis tua Zetian itu. Terutama Zetian, dia selalu menginginkan Zilan. Jika kita tidak menghentikannya, Zilan pasti sudah diambil olehnya. Huff, jika mereka berani melakukan trik yang sama dengan klan roh kita dan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, klan roh kita pasti tidak akan menyetujuinya. Mata Ling Nan bersinar karena kedinginan. Bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap keluarga Teng, keluarga Zan, dan Zetian? Klan roh punya rencana, tapi orang-orang ini tidak. Pada akhirnya, mereka semua tahu bahwa ini hanyalah kerjasama. Mereka tidak sepenuhnya percaya satu sama lain. Iya. Mendengar perkataan Ling Nan, pria itu berbalik dan pergi. Ling Nan dibiarkan berdiri di sana dan menghela nafas. Mas, saya harap saya membuat pilihan yang tepat kali ini. Huff, mungkinkah ini ulah klan roh? Bisa juga Zetian. Kedua bajingan itu. Pada saat yang sama, di halaman lain vila, ekspresi Teng Siang dan Zan Yan juga suram. Masih belum ada kabar hilangnya Zilan. Orang pertama yang mereka curigai adalah Wang Chen. Namun, mereka dengan cepat menyangkal kemungkinan bahwa Wang Chen telah menyelamatkan Zilan. Jika Zilan diselamatkan oleh Wang Chen, Wang Chen pasti sudah membunuh klan roh. Mengapa sekarang menjadi sangat sepi? Oleh karena itu, Wang Chen tidak mungkin melakukannya. Kemudian, mereka memikirkan klan roh dan Zetian. Klan roh penuh dengan ambisi, dan mereka telah membawa pergi Zilan. Hal ini membuat mereka curiga. Jika mereka ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu. Dan Zetian. Iblis tua dari klan iblis ini bahkan lebih ambisius dan kejam. Dia bahkan membawa beberapa murid ke benua langit yang mendalam. Dan sekarang, tidak ada satupun muridnya yang berada di sisinya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Teng Siang dan Zan Yan semakin curiga. Saat ini, Ling Nan mencurigai mereka. Mereka juga mencurigai Ling Nan. Di sisi lain, Zetian juga curiga terhadap kedua belah pihak. Kecurigaan antara ketiga pihak telah menyebabkan arus bawah melonjak dalam aliansi mereka. Hilangnya anggrek umu itu ibarat batu yang dilempar ke danau yang tenang sehingga menimbulkan gelombang naik turun di permukaan danau. Ayo pergi. Pergi temukan klan roh. Setelah sekian lama, akhirnya sambil mendengus dingin, Zan Yan dan Teng Siang berdiri bersamaan dan berjalan menuju halaman Ling Nan. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Jika mereka tidak dapat menemukan Zilan hari ini, bagaimana mereka melanjutkan pelelangannya besok? 1835 Dengan menghilangnya Zilan secara tiba-tiba, aliansi antara Rasroh, keluarga Teng, keluarga Zan, dan Zetian sepertinya retak. Apalagi retakannya masih menyebar. Di balik aliansi yang tampaknya kuat ini, terdapat arus bawah yang bergejolak. Aliansi besar ini bisa runtuh kapan saja. Saudara Ling, mungkin kamu harus memberi kami penjelasan. Zan Yan memandang Ling Nan dan berkata dengan suara rendah. Zilan dibawa pergi oleh Rasrohmu. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan, itu tidak masuk akal. Kata Teng Siang dengan ekspresi gelap. Mau tak mau mereka curiga bahwa Rasroh mempunyai motif tersembunyi. Itu benar. Kali ini, keluarga Teng dan keluarga Zan menggunakan spirit Rache. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi mereka semua. Orang-orang dari Rasroh tidak semuanya bodoh. Meskipun godaan untuk bekerja sama sangat besar, mereka semua saling waspada. Terutama perlombaan roh. Bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai motif tersembunyi. Mereka bahkan tidak mempercayai Zetian sepenuhnya. Dan sekarang, Zilan tiba-tiba menghilang dari tangan spirit Rache. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah spirit Rache memiliki motif tersembunyi. Saudara Teng, Saudara San, apa maksudmu dengan semua kata-kata ini? Menghadapi pertanyaan Zan Yan dan Teng Siang, Ling Nan bertanya dengan ekspresi muram. He he, apa maksudku? Bukankah sudah jelas? Di mana ahli dari spirit Rache Anda? Jangan bilang mereka semua menghilang. Hef. Zilan dibawa pergi oleh orang-orangmu. Saat Wang Chen menyerang, kau lah yang mengatur segalanya. He he, sekarang kamu memberitahu kami bahwa Zilan tiba-tiba menghilang. Menurut Anda apa yang kami maksud? Agung Zetian mencibir. Saat ini, hatinya dipenuhi depresi. Zilan adalah kuali manusia yang dia inginkan. Sekarang, dia menghilang. Zetian menganggap ini yang paling sulit diterima. Hef. Zetian, apakah kamu mencurigai kami? Ling Nan bertanya dengan dingin menanggapi kata-kata Zetian. Aku mencurigai mu. Bagaimana denganmu? Zetian menyipitkan matanya dan mencibir. Anda. Kata-kata Zetian membuat para ahli dari spirit Rache meringis. Ledakan. Dia membanting meja. Dalam sekejap, meja di depannya hancur berkeping-keping. Untuk sesaat, suasana dia olah melonjak. Menghadapi kecurigaan Zetian yang terang-terangan, Ling Nan, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, menjadi sangat marah. Apa, kamu ingin bertarung? Hef. Kamu, yang hanya anggota klan roh, berani menantangku. Teriak Zetian, tidak mau kalah. Segera setelah dia selesai berbicara, energi iblis melonjak ke langit, dan naga serta ular yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar benda langit terselubung. Baiklah. Melihat situasinya hampir tidak terkendali, Zan Yan dan Teng Siang mengerutkan kening dan berteriak. Keduanya melangkah keluar dan memisahkan Zetian dan Ling Nan satu sama lain, mencegah mereka berdua benar-benar bertarung. Jangan lupa, tujuan aliansi kita kali ini adalah untuk membunuh Wang Chen. Mungkinkah sekarang Wang Chen belum mati, kita akan saling membunuh dulu. Teng Siang mendengus dingin. Saat itulah aura Zetian dan Ling Nan perlahan melemah. Mereka semua tahu betul bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bermusuhan. Namun, Sukuro perlu memberi kami penjelasan. Kalau tidak, bagaimana kita akan membunuh Wang Chen kali ini? Apakah kita akan menjadi bahan tertawaan pada lelang besok? Kata Teng Siang saat suasana perlahan menjadi tenang. Sukuro akan memberimu penjelasan mengenai hal ini. Zilan akan kembali sebelum lelang besok. Tetua Sukuro berkata dengan suara rendah. Nada suaranya tegas. He he, sebelum besok, bagaimana kita bisa mempercayainya? Bagaimana jika Zilan tidak kembali saat itu? Juga, jika Sukuro ingin tunduk pada keluarga Wang? Zetian mencibir. Dia tidak bisa lagi mempercayai Sukuro. Zetian, jangan berani-berani memfitnah kami. Karena Sukuro telah bersekutu denganmu, bagaimana kami bisa berpikir untuk tidak terlibat dalam hal ini? Bahkan jika kita menyerahkan Zilan kepada keluarga Wang, apakah menurut Anda keluarga Wang akan melepaskan dendam ini? Huff. Lingnan berteriak dengan marah. Zetian keterlaluan. Jika bukan karena hubungan leluhur suku kegelapan dengan Zetian, Sukuro tidak akan begitu menghormatinya. Meski begitu, Sukuro tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zetian. Tuan Lingnan, Tuan Linghao telah kembali. Saat Lingnan marah, suara gembira datang dari luar pintu. Linghao. Kata-katanya menyentak semangat orang-orang yang hadir. Linghao kembali. Jika itu masalahnya. Cepat, suruh Linghao datang menemuiku. Lingnan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Lingnan mencibir pada Zetian. Dia ingin melihat apa lagi yang dikatakan Zetian. Sesaat kemudian, sosok Linghao muncul di tengah aula. Tuan Lingnan. Linghao membungkuk sedikit pada Lingnan, lalu menatap Tengxiang, Zanyan, dan Zetian. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke dekat Lingnan dan membisikkan sesuatu di telinganya. Hem, itu dia. Lingnan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Linghao. He he, Linghao, di mana Zilan? Apa yang tidak bisa kamu katakan di depan semua orang? Apakah kamu kehilangan Zilan dan kamu tidak berani mengatakannya? Zetian mendengus saat melihat ekspresi Lingnan berubah. Saudara Ling, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Bukankah tidak pantas bagimu melakukan hal ini? Zanyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Keretakan di antara mereka semakin lebar. Mereka tidak bisa mempercayai klan Ling atau Lingnan. Hilangnya Zilan telah merusak keseimbangan. Hahaha, bagus. Ayo lakukan. Lingnan tertawa terbahak-bahak saat orang banyak menanyainya. Dia memandang Linghao dan berkata, katakan saja. Beritahu mereka di mana Zilan sekarang. Begitu Lingnan selesai berbicara, Linghao memandang Zetian dan yang lainnya. Saya membawa Zilan pergi dari vila, tetapi kami mengalami keruntuhan. Untuk menghindari keluarga Wang dan Wang Chen, kami pergi ke markas lain. Kini, Zilan bersembunyi di tempat yang sangat aman. Jangan khawatir. Linghao berkata, ekspresinya tenang. Di tempat tersembunyi, bagaimana kami bisa yakin? Bukankah sebaiknya kita bertemu Valet Orchid? Zetian bertanya dengan dingin. Zilan tidak ada di sini. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan klan Ling? Saat malam tiba, Zilan akan dibawa ke kota. Jangan khawatir. Besok, lelang akan dilaksanakan sesuai jadwal. Wang Chen akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jika saya berbohong, saya, Linghao, akan siap membantu Anda. Linghao melotot dan berkata dengan nada mendominasi. Bagus. Ayo lakukan. Kita harus membuat Zilan kembali malam ini. Kita harus menemuinya. Teng Siang tersenyum setelah mengamati Linghao beberapa saat. Kembalinya Linghao membawa kabar tentang Zilan. Setidaknya, mereka bisa bernapas lega. Apalagi Linghao rela bersumpah demi nyawanya. Hal ini membuat mereka rileks. Tampaknya segala sesuatunya belum mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. He he, supremasi Zetian, apa menurutmu ada yang salah? Lingnan bertanya pada Zetian dengan senyuman yang bukan senyuman. Itu yang terbaik. He he, jangan lupa, setelah kita membunuh Wang Chen besok, Zilan akan menjadi milikku. Zetian berkata sambil tersenyum tenang. Seolah-olah dia belum pernah mengatakan apapun sebelumnya, dia juga belum pernah berselisih dengan Lingnan. Hahaha, tentu saja, kita semua di sini untuk membunuh Wang Chen. Setelah Wang Chen terbunuh, Zilan akan menjadi milikmu untuk ditangani. Ada pun keluarga Wang. He he, saat itu, keluarga Teng dan keluarga Zan akan menghancurkan mereka. Kota kekaisaran keluarga Wang akan menjadi milik klan roh. Teng Siang dan Zan Yan saling memandang dan tersenyum. Mereka masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Itu saja. Bagus. Hahaha, bagus. Lalu kami akan segera mengatur operasi besok untuk membunuh Wang Chen. Besok, kami akan memastikan darah Wang Chen berceceran di langit dan dia mati di tempat. Begitu kata-kata Teng Siang dan Zan Yan jatuh, semua orang tertawa. Seolah-olah dalam sekejap, penghalang di antara mereka telah lenyap. Mereka masih sedekat biasanya. Namun, semua orang tahu bahwa keterasingan kali ini sulit untuk dihapus. Waktu berlalu dan matahari terbenam. Tirai malam secara bertahap menyelimuti kota roh. Pada hari ini, kota roh dipenuhi orang. Pada hari ini, pinggiran kota roh dipenuhi orang. Orang-orang dari benua langit yang mendalam, perbatasan selatan, perbatasan utara, dan bahkan dua wilayah lainnya telah bergegas ke kota roh. Karena besok ada lelang. Semua orang ingin melihat bagaimana pertempuran terakhir akan terjadi. Wang Chen, keluarga Wang, apa yang akan mereka lakukan? Apakah Zilan akan diselamatkan? Mungkin, besok akan menjadi hari di mana benua langit yang mendalam berubah. Pada hari ini, bahkan anggota klan besar lainnya telah berkumpul. Perbatasan selatan sangat ramai. Kota roh sangat makmur. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah penampilan glamor seperti itu, badai sedang terjadi dan akan segera turun. Bagaimana itu? Pada saat ini, di dalam mansion, Wang Chen memandang Shen Hao dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Apakah ada berita tentang Zilan? Bagaimana kabarnya? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Tidak ditemukan. Namun, ada kabar dari klan roh bahwa Zilan telah disembunyikan oleh klan roh dan akan muncul di pelelangan besok. Shen Hao berkata dengan suara rendah. Mereka mencari sepanjang hari. Pada hari ini, tanpa sepengetahuan orang luar, klan roh, keluarga Teng, keluarga Zan, Zetian, dan keluarga Wang semuanya mencari Zilan. Namun, pada akhirnya tidak ada petunjuk. Namun, menjelang malam tiba, mereka tiba-tiba menerima pesan. Ling Hao telah kembali dan Zilan muncul. Apalagi dia telah disembunyikan di tempat yang aman. Sekarang, klan roh dan kamar dagang naga melonjak keluarga Teng bekerja sama untuk mempersiapkan lelang besok. Ini jelas bukan kabar baik bagi Wang Chen dan keluarga Wang. Sebab, ini berarti harapan terakhir mereka telah hilang. Sebab, besok mereka akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Apa kamu yakin? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Saya yakin, Ling Hao telah kembali. Namun, belum ada seorang pun yang melihat nona Zilan. Dikatakan bahwa dia telah disembunyikan. Saya khawatir ada jebakan. Shen Hao berkata dengan suara rendah. Sebuah jebakan. Ekspresi Wang Chen membeku. Tidak ada pilihan lain. Jadi, ayo bersiap-siap. Lelang besok adalah waktu kita bergerak. Wang Chen menghela nafas. Apakah ada jebakan atau tidak, mereka tidak punya pilihan lain. Begitu pelelangan dimulai, Wang Chen harus mengambil tindakan. Wang Chen tahu betul bahwa pertempuran sengit akan terjadi. Besok, langit ini mungkin akan diwarnai merah darah. Setelah beberapa lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit yang semakin gelap. 1836. Malam telah menyelimuti seluruh bagian langit ini. Di dalam kota Roh, lampunya terang-benderang. Runtuhan rumah lelang cahaya bulan dipenuhi orang saat ini. Ribuan orang muncul di ruang terbuka pada saat bersamaan, dan suara dentingan terdengar tak henti-hentinya. Di bawah upaya ribuan orang, reruntuhan dibersihkan dalam satu hari. Saat ini, mereka sudah mulai membangun kembali rumah lelang. Pepatah yang mengatakan bahwa ada kekuatan dalam jumlah tidaklah salah. Segera, sebuah rumah lelang sederhana namun mewah didirikan kembali. Di bawah sinar bulan, banyak orang menghela nafas dengan emosi saat mereka menyaksikan adegan ini. Klan Roh benar-benar ingin bertarung sampai akhir. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa berdiri bersama keluarga Teng dan keluarga San. Jika tidak, Klan Roh akan hancur. Mereka berada di jalur yang salah. Mereka hanya bisa berjuang sampai akhir. Jika mereka kembali, belum lagi Wang Chen, bahkan keluarga Teng dan keluarga San akan menghancurkan Klan Roh terlebih dahulu. Iya, Klan Roh ditakdirkan untuk menjadi musuh keluarga Wang. Melihat rumah lelang yang secara bertahap dibangun kembali, banyak orang menghela nafas. Besok pasti akan menjadi hari yang berdarah. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas lebih keras lagi. Malam itu, semua orang sepertinya mencium bau darah. Malam itu, bulan yang kabur tampak diselimuti lapisan darah. Besok, sebidang tanah ini akan diwarnai merah darah. Tuan Lingnan, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Saat ini, di ruang kerja Lingnan, Linghao memandang Lingnan dengan ekspresi serius. Itulah satu-satunya cara. Ekspresi Lingnan jelek. Siapa yang menyergapmu kemarin? Apakah itu seseorang dari keluarga Wang? Lalu, Lingnan berkata dengan ekspresi serius. Tidak, hanya satu orang, sangat kuat. Dia tidak terlihat seperti seseorang dari wilayah selatan. Dengan satu gerakan, dia membunuh lima ahli Klan Roh kami. Jika saya tidak beruntung, saya tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, wajah Linghao masih serius dan dipenuhi ketakutan yang berkepanjangan. Tadi malam, dia dan beberapa ahli Klan Roh membawa pergi Zilan. Mereka tidak menyangka pertarungan antara Wang Chen dan Zetian akan begitu sengit. Ini secara langsung menyebabkan tanah runtuh. Setelah lorong bawah tanah runtuh, Linghao dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membawa Zilan kembali ke permukaan. Mereka melarikan diri di sepanjang jalan pegunungan, bersiap untuk kembali ke kota Roh. Namun, pada saat itu, seseorang bertindak melawan mereka. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi tanpa suara. Dalam sekejap mata, lima ahli Rasroh terbunuh di tempat, dan Linghao sendiri berada dalam bahaya besar. Pada akhirnya Zilan diculik oleh orang tersebut. Begitulah situasi yang terjadi hari ini. Pakar, tidak seperti masyarakat perbatasan selatan kita. Tapi dia bukan dari keluarga Wang, jadi siapa dia? Lingnan mengerutkan kening. Itu seorang wanita. Linghao menambahkan. Wanita. Ekspresi Lingnan tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Mungkinkah itu dia? Lingnan segera memikirkan sebuah nama, penari hantu. Tarian ilusi keluarga Wang begitu ganas sehingga bahkan para penjaga gunung Sainte pun mewaspadainya. Jika dia muncul, dia pasti memiliki kekuatan seperti itu. Tidak, itu tidak mungkin pantom dancer. Tidak mungkin keluarga Wang. Namun, Lingnan dengan cepat menyangkal pemikirannya sendiri. Penari hantu keluarga Wang sangat kuat. Jika dia muncul dan menyelamatkan Zilan, maka Wang Chen pasti tahu. Begitu Wang Chen tahu bahwa Zilan tidak ada di tangan mereka, dia pasti akan bertindak sembarangan. Saat ini, kota roh mungkin telah berubah menjadi lautan darah. Terlebih lagi, dengan kekuatan pantom dancer, kota roh pasti akan hancur. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ini berarti orang ini jelas bukan dari keluarga Wang. Lalu siapa itu? Ada banyak ahli di benua Tian Suan, tetapi tidak banyak pahlawan wanita. Sepertinya tidak ada orang yang cocok dengan deskripsi Linghao. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah kita membunuh Wang Chen besok. Ekspresi Lingnan membeku saat dia mengejek. Tidak peduli siapa wanita itu, yang terpenting adalah dia bukanlah teman keluarga Wang. Selama itu masalahnya, semuanya akan mudah. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan untuk saat ini. Kini, hal terpenting yang mereka hadapi adalah pelelangan yang akan dimulai besok. Itu untuk membunuh Wang Chen. Bagaimana persiapan masyarakat kita? Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Kami telah memilih seorang jenius dari klan untuk berspesialisasi dalam transformasi. Dengan kemampuannya, dia bisa bertransformasi menjadi penampilan yang sama dengan Zilan. Namun, dari segi aura dan temperamen, mungkin sulit untuk menandinginya. Linghao menghela nafas. Pada saat ini, hal-hal yang dibicarakan Lingnan dan Linghao jelas merupakan konspirasi yang mengejutkan. Di mana Zilan? Linghao dan Lingnan telah berbohong besar. Mereka telah berbohong kepada keluarga Zan dan Teng, serta Zetian. Zilan sudah tidak ada lagi. Mereka sebenarnya ingin mengganti buah persik dengan buah plum, mencuri langit dan menggantikan matahari. Itulah satu-satunya cara. Kami tidak punya pilihan lain. Sekarang, kita tidak punya jalan keluar. Lingnan menghela nafas menanggapi kata-kata Linghao. Itulah satu-satunya jalan keluar dari keputusasaan. Spirit Rache selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam kolaborasi ini. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, demi masa depan Klan Roh, demi kebangkitan Klan Roh, mereka telah membuat pilihan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Klan Roh. Jadi bagaimana jika mereka bertaruh? Awalnya, Klan Roh ingin mengambil kendali atas Zilan. Dia adalah kartu truf terbesar mereka. Sayangnya, sekarang Zilan telah menghilang. Klan Roh terpaksa menemui jalan buntu. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika tidak, keluarga Zan dan Teng, serta Supremasi yang menyelubung Itian, tidak akan membiarkan mereka. Jadi, di saat putus asa, Lingnan membuat rencana ini. Baiklah, aku akan mengaturnya. Namun, jika Supremasi menyelubung Itian. Linghao khawatir. Supremasi yang menyelubung Itian telah lama bersama Zilan. Jika Supremasi yang menyelubung Itian mengenalinya. Zilan, haha, bukankah dia diracun? Karena dia diracuni, bukankah Klan Roh punya cara untuk menyegel racunnya? Lingnan berkata sambil tersenyum tipis. Saya mendapatkannya. Mendengar perkataan Lingnan, wajah Linghao berbinar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Besok, jika Wang Chen berhasil membunuhnya, kuharap Zilan akan menghilang selamanya. Lingnan menambahkan, menyipitkan matanya. Tentu saja. Linghao tersenyum. Setelah mengatakan itu, Linghao menyatu dalam malam. Menyelubung Itian, haf. Jika bukan karena leluhur Klan Kegelapan, mengapa Klan Roh peduli padamu? Tunggu sampai Klan Roh membongkar rahasia nenek moyang Klan Kegelapan. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Lingnan adalah satu-satunya yang tersisa di ruang kerja. Melihat ruangan kosong itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Lingnan berdiri dan berjalan keluar. Teng Siang dan yang lainnya ingin bertemu Zilan, bukan. Lalu biarkan mereka melihatnya. Malam itu, angin dan hujan mulai turun. Waktu berlalu tanpa suara, dan badai semakin dahsyat. Kemudian, cahaya fajar mekar. Kota Roh terbangun dari kesunyiannya. Dengan sangat cepat, jalanan dipenuhi arus orang yang tak ada habisnya. Hari ini tampaknya sangat berbeda. Ya Tuhan, rumah lelang cahaya bulan telah kembali. Lelang akan segera dimulai. Hari ini akan menjadi luar biasa. Pagi-pagi sekali, semua orang mengetahui bahwa rumah lelang cahaya bulan telah dibangun kembali. Pada hari ini, saat fajar, kota Roh sedang gempar dan heboh. Waktu berlalu, segera, banyak orang berkumpul di luar rumah lelang cahaya bulan. Mereka semua memandang rumah lelang dengan ekspresi berbeda. Hari itu, semua kekuatan siap bergerak. Semua ahli memiliki ekspresi dan suasana hati yang berbeda. Wang Chen, keluarga Teng, keluarga Zan, klan Roh, Tian terselubung tertinggi. Semua orang sedang menunggu. Mereka sedang menunggu tabrakan sengit dimulai, menunggu percikan api beterbangan. Pemimpin klan, rumah lelang cahaya bulan telah dibangun kembali. Sepertinya mereka benar-benar bersiap untuk pelelangan. Pada saat itu, di sebuah rumah yang tidak mencolok di kota Roh, Shen Hao memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Segalanya tampak memburuk. Ada banyak ahli di klan Roh. Saya mendengar bahwa keluarga Teng dan keluarga Zan juga telah mengirimkan banyak ahli. Selain itu, daratan tengah telah menerima kabar bahwa keluarga Teng dan keluarga Zan sedang mendekati kota kekaisaran. Shen Hao berhenti dan melanjutkan. Tidak diragukan lagi, tujuan keluarga Teng dan keluarga Zan sudah jelas. Begitu mereka berhasil membunuh Wang Chen di wilayah selatan, akan terjadi pertumpahan darah di daratan tengah. Keluarga Wang dan seluruh kota kekaisaran akan dibantai. Keluarga Teng, keluarga Zan. Mendengar kata-kata Shen Hao, bibir Wang Chen yang tanpa ekspresi meringkuk. Matanya bersinar karena kedinginan. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Nada bicara Wang Chen kuat dan tegas. Lalu, dia melihat Shen Hao. Besiaplah, kami akan bertindak sesuai rencana awal. Iya. Mendengar perkataan Wang Chen, Shen Hao menjawab dengan suara rendah. Kemudian, dia dengan cepat mundur keluar Aula. Meninggalkan Wang Chen sendirian, dia perlahan-lahan terdiam. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar Aula. Dia menatap ke langit, ini musim gugur, cuaca bagus untuk membunuh. Wang Chen bergumam. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Kemudian, Wang Chen perlahan keluar dari keluarga Wang. Operasinya dimulai saat ini. Pada saat yang sama ketika Wang Chen mengambil tindakan, rumah lelang cahaya bulan juga mengambil tindakan. Di pagi hari, banyak orang berkumpul di depan rumah lelang cahaya bulan. Tiba-tiba, sekelompok besar orang dari Klan Roh berkumpul. Dalam sekejap mata, ratusan orang membentuk barisan yang kuat, menjauhkan semua orang dari alun-alun. Kemudian, armada gerbong perlahan melaju masuk. Bagus sekali. Klan Roh ada di sini. Keluarga Teng dan keluarga Zan juga ada di sini. Dengar, bukankah itu kelompok pedagang naga melonjak? Semua orang di sini. Saya ingin tahu apakah Zilan ada di antara mereka. Melihat armada gerbong memasuki rumah lelang, kota Roh menjadi gempar. Di udara, bau mesiu bisa tercium. Saat ini, suasana sedang mencekam. Pelelangan akan segera dimulai, dan Klan Roh, keluarga Teng, dan keluarga Zan telah mengambil tindakan. Yang tersisa hanyalah keluarga Wang. Di mana Wang Chen sekarang? Pelelangan akan segera dimulai. Bagaimana penampilannya? Sementara semua orang sedang gempar, mereka juga dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat ke langit. 1837. Matahari siang membakar seluruh daratan. Uap mengepul, membuat seluruh daratan terasa seperti kapal uap. Saat ini, ada kerumunan besar di depan rumah lelang cahaya bulan. Lihat, para petinggi Klan Roh ada di sini. Ada juga ahli dari keluarga Zan dan keluarga Teng. Dan Zetian dari Klan Iblis itu. Aku tidak menyangka dia ada di sini juga. Adegan kacau itu tiba-tiba menjadi gempar dengan munculnya beberapa sosok. Saat ini, bukankah mereka Zan Yan, Teng Siang, Ling Nan, Zetian, dan yang lainnya. Penampilan mereka membuat hati semua orang mendidih. Semua orang tahu bahwa dengan kemunculan orang-orang ini, pelelangan akan segera dimulai. Munculnya tokoh-tokoh penting ini juga mengumumkan dimulainya badai ini secara resmi. Boom-boom-boom. Di bawah pemandangan seperti itu, keributan terjadi satu demi satu, masing-masing gelombang lebih keras dari sebelumnya. Seluruh Kota Roh sepertinya terguncang oleh suara-suara seperti itu. Ini gila. Klan Roh, keluarga Zan, keluarga Teng. Mereka, mereka ingin bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saat ini, banyak orang diliputi emosi. Wang Chen belum muncul, tapi pelelangan sudah akan dimulai. Suasana berangsur-angsur menjadi berat. He he, menarik. Apakah pelelangan akan segera dimulai? Wang Chen, apa yang akan kamu lakukan? Di bawah suasana yang begitu berat, tidak ada yang menyadari bahwa di puncak gunung yang jauh dari Kota Roh, ada sesosok tubuh berdiri di sana. Dari jauh, dia memandang seluruh rumah lelang cahaya bulan dengan senyum geli. Mungkin, saat ini, dia bukan satu-satunya yang menyaksikan pelelangan ini dari jauh. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menonton lelang ini dalam kegelapan? Lagi pula, masalah ini terlalu besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh benua Tian Suan. KKK Saat semua orang menunggu, akhirnya pintu rumah lelang perlahan terbuka. Diiringi suara yang dalam, pintu setinggi puluhan kaki tiba-tiba terbuka. Hua Melihat pemandangan ini, semua orang semakin heboh. Pintu rumah lelang terbuka, artinya pelelangan benar-benar akan dimulai. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah pintu pelelangan berbeda dari masa lalu. Seolah-olah telah dimodifikasi secara khusus, setelah kedua pintu terbuka, pintu di sampingnya pun ikut terbuka. Dalam sekejap mata, seolah-olah semua dinding di depan rumah lelang telah dibongkar. Saat ini, semua orang memperhatikan bahwa rumah lelang juga terbuka. Ruang terbuka besar itu terhubung dengan alun-alun di luar. Pada saat ini, sebuah alun-alun lelang yang sangat megah muncul. Di bagian paling depan, di platform tinggi, ada kain merah yang menutupinya, membuatnya tampak megah dan megah. Terima kasih, teman-teman, telah datang untuk mendukung kami. Hari ini, pelelangan klan roh kami akan diadakan di udara terbuka. Semua pahlawan yang hadir dapat berpartisipasi dalam penawaran. Semua item berada di bawah perlindungan klan roh, klan teng, dan klan san. Jadi, jika ada sesuatu yang menarik perhatian Anda, jangan ragu untuk menawar. Di bawah tatapan tercengang semua orang, mereka melihat seorang lelaki tua dari suku roh berdiri di platform tinggi di bagian paling depan. Dia berkata perlahan dengan senyum rendah hati di wajahnya. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti petir yang meledak di langit. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Asteris hua, asteris. Semua orang kaget saat mendengar perkataan lelaki tua itu. Sebelumnya, penonton masih khawatir dengan hasil pertempuran tersebut. Berapa banyak orang yang berkumpul di kota roh? Bagaimana rumah lelang kecil bisa menampung begitu banyak orang sekaligus? Tapi sekarang, perkataan klan roh telah menjawab keraguan semua orang. Lelang terbuka. Plaza ini cukup untuk menampung seratus ribu orang. Selain itu, alun-alun ini awalnya merupakan wilayah rumah lelang. Hanya dengan dua kali lelang, bisa menampung lebih dari seratus ribu orang. Faktanya, seluruh kota roh telah menjadi tempat pelelangan. Seberapa spektakuler kah ini? Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengejutkan. Spirit Rache benar-benar berusaha membuat lelang ini menjadi masalah besar. Dalam sekejap, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah kata-kata dari klan roh. Kata-kata mereka tidak diragukan lagi memberitahu semua orang, beli apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda menyukai Zilan, tawarlah. Selama Anda menawarnya, Anda akan berada di bawah perlindungan klan roh, klan Teng, dan klan San. Pada saat itu, bahkan Wang Chen tidak akan berani melakukan apapun padamu. Ini adalah pil yang menenangkan yang membuat kekhawatiran terbesar semua orang tampaknya telah teratasi. Lagipula, banyak orang datang ke pelelangan ini karena Zilan. Tentu saja kebanyakan dari mereka hanyalah penonton. Mereka ingin menyaksikan pertempuran di zaman kemasan. Namun, pasti ada orang-orang dengan motif tersembunyi. Mereka pasti sangat ingin menawar Zilan. Kata-kata klan roh ditujukan pada orang-orang ini. Sehingga, masa pun gempar. Ya Tuhan, semua orang akan menjadi gila, kan? Kali ini, klan Wang akan menjadi gila. Kapan Wang Chen akan muncul? Menghadapi pemandangan seperti itu, seluruh kota roh sepertinya berada dalam gempa bumi. Suara mendengung diskusi terdengar terus-menerus. Awal, cepat dan mulai. Iya, pelelangannya belum dimulai. Ini sudah siang, klan roh, tunggu apa lagi? Usai diskusi, muncul gelombang desakan dari masa. Pelelangan telah dimulai. Kata-kata klan roh telah membangkitkan minat banyak orang. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gelombang desakan bisa terdengar. Pada saat ini, di belakang platform tinggi, Teng Siang, Zan Yan, dan yang lainnya mengungkapkan senyuman dingin. He he, sepertinya suasananya cukup bagus. Zan Yan tersenyum puas. Sebelumnya, mereka khawatir karena hubungan antara klan Wang dan Wang Chen, banyak orang akan takut dan tidak berani berpartisipasi dalam lelang ini. Sekarang, tampaknya efeknya ternyata bagus sekali. Ha ha ha, Wang Chen, klan Wang. Kali ini, mereka kehilangan seluruh mukanya. Sekarang, ratusan ribu orang dari seluruh dunia telah berkumpul di kota roh. Saya ingin wajah Wang Chen dan klan Wang diinjak-injak sepenuhnya hari ini. Teng Siang tertawa sinis. Kota naga telah dihancurkan, dan klan Teng telah kehilangan seluruh mukanya di benua Suantian. Sekarang, bukankah hal yang sama terjadi pada Wang Chen dan klan Wang? Hal ini membuat Teng Siang merasakan sensasi balas dendam. Jika wanita Wang Chen dijual di lelang. He he, bagaimana klan Wang bisa mempertahankan pijakannya? Mata Lingnan berbinar saat dia mendengarkan kata-kata mereka. Lalu, dia berkata sambil tersenyum. Zetian, apakah kamu sudah mengirimkan orang-orangmu? Kali ini, Zilan akan menjadi milikmu. Sebutkan saja harganya. Zan Yan memandang Zetian dan bertanya. He he he, tentu saja, Zilan milikku. Zetian tertawa gembira. Tadi malam, saat dia melihat Zilan, dia benar-benar lega. Hari ini, sikapnya terhadap klan roh jelas meningkat pesat. En, itu bagus. Bagaimana pengaturan untuk orang-orang Anda? Wang Chen pasti akan muncul hari ini. Saya ingin dia tidak punya jalan keluar setelah dia muncul. Semuanya sudah siap. Kini, di saat paling kritis, Teng Siang tidak ingin terjadi kecelakaan. Klan Zan kami telah mengatur segalanya. Wang Chen secara alami akan ditahan oleh kita, dan ada juga penyergapan di luar. Wang Chen tidak akan bisa pergi dengan mudah. Adapun klan Wang, jika tidak muncul, tidak apa-apa. Jika muncul, mereka tidak akan bisa kembali. Mata Zan Yan bersinar dengan niat membunuh saat dia mencipir. Klan roh kita dapat yakin. Banyak ahli dari klan pembunuh rahasia telah menyembunyikan diri mereka sendiri. Mereka bisa melancarkan serangan fatal kapan saja. Ling Nan tersenyum percaya diri. Penyembunyian klan roh berarti jika mereka tidak bergerak, bahkan ahli yang murni pun tidak akan bisa mendeteksinya. Itulah sebabnya klan roh tidak memiliki ahli super, namun mereka tetap ditakuti. Berurusan dengan Wang Chen, tentu saja hal itu tidak menjadi masalah. Dengan seseorang menahannya dari depan, para pembunuh klan pembunuh rahasia akan mampu membunuh Wang Chen satu per satu. Orang-orangku juga sudah terpencar. Mereka akan menghentikan Wang Chen di area terluar. Zetian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia tidak punya banyak orang. Namun, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Terutama karena ada anggota suku kegelapan di antara mereka. Itu hebat. Hahaha, klan Teng juga sudah siap. Kami akan memastikan Wang Chen tidak kembali. Mendengar kata-kata mereka, Teng Siang tertawa terbahak-bahak. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Biarkan pelelangan dimulai. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka saling memandang dan tersenyum. Sekarang, angin timur sedang bertiup. Hahaha, biarkan pelelangannya dimulai. Memikirkan hal ini, semua orang tertawa dan menolek ke anggota lama klan roh di kejauhan. Biarkan pelelangan dimulai. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, lelaki tua spirit Rache di platform tinggi mengangkat suaranya dan mengumumkan di tengah keributan dan desakan ratusan ribu orang. Ledakan. Kata-kata ini tidak diragukan lagi seperti sambaran petir, meledakan langit dan bumi, membuat semua orang bersemangat. Haha, biarkan pelelangannya dimulai. Zilan, cepat tunjukkan dirimu. Banyak orang yang ingin mencobanya. Lelang telah dimulai. Wang Chen, kenapa kamu tidak datang? Di antara kerumunan, beberapa orang memandang langit dan bumi dengan rasa ingin tahu. Wang Chen belum menunjukkan batas kemampuannya. Pelelangan telah dimulai. Apakah Wang Chen tidak akan menunjukkan dirinya? Mereka penasaran. Wang Chen, kamu seharusnya sudah berada di sini, kan? Di mana Anda bersembunyi di tengah keramaian. Kapan kamu akan bergerak? Di saat yang sama, beberapa orang melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Mungkin, Wang Chen ada di antara kerumunan saat ini. Hef, sekelompok orang bodoh yang bodoh. Anda ingin menonton pertunjukan yang bagus. Apakah menurut Anda Wang Chen akan mengizinkan Anda menonton pertunjukan yang bagus? Saat dia muncul, Anda akan menjadi orang pertama yang menderita. Pada saat yang sama, di luar kota roh, ada beberapa sosok dengan senyuman dingin di wajah mereka. Orang-orang ini adalah ahli sejati. Atau lebih tepatnya, merekalah yang pintar. Para ahli sejati, orang-orang yang benar-benar cerdas, pasti tidak ada di kota saat ini. Kecuali mereka sangat percaya diri. Begitu Wang Chen muncul, perang pasti akan pecah. Kapan waktunya tiba? Haha, kota ini akan menjadi medan perang, dan orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang menderita. Itu sebabnya mereka dipandang sebagai badut. Klan roh sepertinya ingin menggunakan orang-orang ini untuk menahan Wang Chen. Banyak anggota klan roh yang sudah pergi, bukan. Orang-orang bodoh itu tidak tahu. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas. Bahkan klan roh sangat menyadari ancaman pertempuran ini. Di dalam klan roh, banyak orang meninggalkan kota roh di bawah naungan malam. Sebaliknya, orang-orang bodoh terus berdatangan. Lelucon yang luar biasa. Terlebih lagi, beberapa orang sudah menemukan jawabannya. Ini juga merupakan metode klan roh. Mereka berencana menggunakan orang-orang dari seratus ras untuk menahan Wang Chen. Di antara mereka, ada banyak orang berstatus tinggi. Jika Wang Chen membunuh mereka semua selama pertempuran. Kemudian keluarga Wang akan menjadi sasaran kritik publik. Metode klan roh sangat kejam. Klan roh penuh dengan niat membunuh. Kota roh penuh dengan bahaya. Wang Chen, bagaimana kamu akan menghadapinya? Memikirkan hal ini, banyak orang merasa bingung. Di mana Wang Chen, bagaimana dia akan menghadapinya? 1838 Di dalam kota roh, bahaya mengintai di mana-mana. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu betapa berbahayanya kota ini. Namun meski begitu, masih banyak orang di kota tersebut. Pada saat ini, ketika pelelangan dimulai, kerumunan menjadi gempar. Selanjutnya, kita akan melelang barang pertama hari ini. Ini adalah obat mujarab berusia seribu tahun yang diperoleh oleh seorang penggarap klan roh dari Gunung Wu. Saat pelelangan dimulai, lelaki tua yang berdiri di platform tinggi itu memperlihatkan senyuman saat dia berbicara perlahan. Saat dia berbicara, seorang wanita muda dari klan roh muncul di depan semua orang, membawa sebuah kotak giok. Kotak giok dibuka, aroma harum memenuhi udara. Suara mendesing. Melihat obat mujarab yang tergeletak di kotak giok, kerumunan menjadi gempar. Semua orang menghirup udara dingin. Obat mujarab berusia seribu tahun. Di benua langit yang mendalam, ini pasti bisa dianggap sebagai barang langka. Harta karun yang luar biasa, bisakah itu benar-benar membantu seseorang menerobos ke alam bela diri ilahi? Obat mujarab berusia seribu tahun, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh enam klan besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa item pertama dari klan roh akan begitu mengejutkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan obat mujarab yang berumur seribu tahun, atau bahkan obat mujarab yang berumur seratus ribu tahun. Namun, tangkai obat suci ini sudah cukup mengejutkan. Ketika obat mujarab muncul, kerumunan orang menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Zilan akan muncul di momen pertama pelelangan. Biasanya klimaks akan muncul di saat-saat terakhir. Tapi sekarang, hal pertama yang muncul sudah cukup mengejutkan semua orang. Dengan obat mujarab ini, menerobos ke alam bela diri ilahi sudah dekat. Dengan obat mujarab ini, kita pasti akan memiliki kultifator kuat lainnya. Harga lelangnya adalah satu juta koin emas. Mari kita mulai. Menghadapi keterkejutan semua orang yang hadir, lelaki tua dari spirit Rache itu mengungkapkan senyuman puas. Begitu dia berbicara, pelelangan resmi dimulai. Satu juta sepuluh ribu. Satu juta sepuluh ribu. Suara penawaran bisa terdengar dari seluruh kota roh. Pelelangan, sejak awal, menjadi panas. Pada akhirnya, obat mujarab tersebut dijual dengan harga hampir sepuluh juta koin emas. Kita harus tahu bahwa penghalang tiga alam telah rusak dan dunia berada dalam kekacauan. Namun, peluang tidak terbatas. Oleh karena itu, harga obat mujarab turun. Jika sebelumnya, harga awalnya akan mendekati sepuluh juta koin emas. Meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi antusiasme penonton. Setelah ramuan suci, lebih banyak item lelang muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, pelelangan berlanjut, dan gelombang demi gelombang klimaks terjadi di aula. Terlihat lelang hari ini luar biasa. Terlepas dari obat sage pertama yang muncul, pil ampuh, harta karun, alat sihir, senjata, teknik budidaya, manual rahasia muncul satu demi satu. Di masa lalu, semua harta karun ini dapat dianggap sebagai harta karun terbaik. Namun, mereka muncul di waktu yang sama hari ini. Itu menjengkelkan. Suasana di aula didorong ke puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang tahu bahwa klan spiritual benar-benar telah berinvestasi banyak kali ini. Keluarga Zan dan keluarga Teng juga telah berupaya keras. Banyak teknik budidaya dan panduan rahasia pasti berasal dari keluarga Zan dan Teng. Para astral, khususnya, telah mengeluarkan banyak kartu truf mereka. Tampaknya mereka sudah yakin bahwa mereka akan berhasil dalam operasi membunuh Huang Chen ini. Kalau tidak, mengapa mereka harus membuat lelang ini begitu megah? Pelelangan berlanjut, dan harta karun satu demi satu muncul satu demi satu. Akhirnya, secara bertahap, pelelangan pun berakhir. Setelah manual rahasia kelas kuasa Heaven terakhir dijual dengan harga setinggi langit, aula menjadi hening sejenak. Sekarang, kami akan melelang item terakhir dari lelang ini. Di platform yang tinggi, lelaki tua yang menjadi tuan rumah pelelangan itu tersenyum tipis sambil perlahan berkata, item lelang terakhir ini sungguh luar biasa. Siapapun yang dapat memperolehnya akan merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Mereka akan merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk naik ke puncak. Saat dia berbicara, senyuman di wajah lelaki tua itu menjadi aneh dan misterius. Wow! Kata-katanya menimbulkan ribuan gelombang. Item terakhir. Zilan keluar. Akhirnya, sudah waktunya. Hahaha, Zilan dari keluarga uang. Saya ingin tahu berapa harga jualnya. Ini akan menjadi menarik. Ketika lelaki tua itu menyebutkan item terakhir, setelah hening beberapa saat, aula menjadi gempar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang tahu bahwa lelaki tua itu sedang membicarakan Zilan. Hari ini, kota roh telah mengumpulkan semua penggarap kuat dan banyak orang. Bukankah itu semua untuk saat ini? Saat ini, semua orang tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hati mereka. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan nafsu di dalam hati mereka. Mata mereka berbinar saat melihat ke platform tinggi. Mereka menunggu. Dihadapkan pada diskusi di bawah ini, lelaki tua di platform tinggi itu tersenyum. Selanjutnya, kita akan melelang barang terakhir. Saya yakin banyak orang sudah mengetahuinya. Dia bukanlah teknik kultivasi, bukan harta karun, bukan obat suci, dan bukan pil. Dia adalah seseorang. Kecantikannya cukup untuk menyebabkan kehancuran bangsa dan kota. Dia adalah Zilan. Orang tua itu mengumumkan dengan keras. Ledakan. Saat suaranya jatuh, itu seperti guntur, dan seluruh tempat meledak. Gelombang jeritan dan teriakan naik dan turun. Segera setelah tetua itu selesai berbicara, beberapa pria dari rasroh perlahan-lahan membawa benda besar yang ditutupi kain merah ke panggung pelelangan. Suara mendesing. Dengan suara teredam, potongan sutra merah yang menutupinya langsung terangkat. Desis. Saat kain merah diangkat, semua orang menghirup udara dingin pada saat bersamaan. Tercengang dan terheran-heran, ini adalah satu-satunya pemikiran mereka saat ini. Di platform tinggi, ada sangkar kristal saat ini. Di bawah terik matahari, sangkar kristal ungu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Di dalam sangkar, ada seorang wanita yang sangat cantik terbaring dengan tenang. Kulit putih itu, kecantikan yang tak tertandingi. Meskipun dia hanya tertidur lelap, dia masih mampu membuat dunia kehilangan warnanya. Zilan, itu memang Zilan dari keluarga Wang. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Zilan. Aku tidak mengira suku roh benar-benar akan melelang Zilan. Keluarga Wang telah kehilangan muka. Suku roh telah sepenuhnya menginjak-injak martabat keluarga Wang. Ya Tuhan, ini gila. Suku roh benar-benar berani melakukan ini. Sejenak, setelah melihat wanita yang sedang tidur itu dengan jelas, semua orang terkejut. Awalnya, ketika mereka mendengar suku roh sedang melelang Zilan, beberapa orang bahkan curiga bahwa itu hanyalah seseorang dengan nama yang sama. Tapi sekarang setelah mereka melihat Zilan, mereka tidak berpikir begitu. Karena ini adalah Zilan dari keluarga Wang. Suku roh melelang Zilan dengan cara yang sangat mencolok. Hal ini menyebabkan diskusi tanpa akhir. Di mana Wang Chen? Di mana keluarga Wang? Mengapa mereka tidak ada di sini? Apakah mereka hanya akan menonton saat Zilan dilelang? Ya Tuhan, jika Zilan benar-benar dilelang, bagaimana keluarga Wang bisa menjaga martabat mereka? Aku ingin tahu di mana Wang Chen. Bukankah Wang Chen muncul dua hari lalu dan menghancurkan rumah lelang cahaya bulan? Sepertinya suku roh tidak takut sama sekali. Apa yang akan dilakukan Wang Chen hari ini? Dalam hirup ikut mereka, kerumunan tanpa sadar melihat sekeliling. Di mana Wang Chen? Di mana keluarga Wang? Hehehe, Wang Chen, aku tidak percaya kamu tidak akan muncul. Pada saat yang sama, di belakang rumah lelang, Teng Siang, Zan Yan, dan Zetian semuanya mencipir. Mereka sedang menunggu Wang Chen muncul. Mereka percaya bahwa saat ini, Wang Chen mungkin berada di antara kerumunan. Pada saat ini, mendengarkan diskusi yang menggelegar, Zan Yan dan Teng Siang merasa lebih riang. Bukankah Wang Chen sangat sombong? Bukankah dia sangat mendominasi? Bukankah Wang Chen mempermalukan keluarga Teng dan keluarga San? Bagaimana dengan sekarang? Di mana martabatnya? Apa yang akan dia lakukan? Wang Chen, ayo, tunjukkan dirimu. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Menyipitkan mata, mereka bertiga sangat ingin mencoba, menunggu Wang Chen muncul. Zilan, hehehe, menarik. Wang Chen, apa yang akan kamu pilih? Tunjukkan dirimu. Tidak menunjukkan dirimu. Hehehe, pertunjukan besarnya akan segera dimulai. Pada saat yang sama, di luar kota Roh, 10.000 meter jauhnya, di dalam pegunungan, banyak sosok yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Tatapan mereka beralih ke kota Roh pada saat yang sama, menatap wanita di dalam sangkar. Di mana Wang Chen? Klan Roh, kamu mendekati kematian. Tapi, hehehe, aku suka situasi ini. Dalam kegelapan, senyuman dingin muncul di sudut mulut seseorang. Nama wanita ini adalah Zilan. Dia adalah anggota inti keluarga Wang di Benua Tengah. Kali ini, item terakhir dari lelang Klan Roh adalah dia. Semuanya, jika Anda tertarik, silakan menawar. Setelah Anda menawar, Klan Roh, keluarga San, dan keluarga Teng pasti akan melindunginya dan mengirimnya ke tempat yang Anda inginkan. Anda dapat yakin. Saat tetua itu melambaikan tangannya, dua laki-laki Klan Roh di sampingnya dengan cepat melangkah maju dan menutupi sangkar dengan kain sutra merah lagi. Kemudian, si penatua berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar. Lelang dimulai. Harga awal adalah satu koin emas. Mata orang tua itu bersinar dengan cahaya aneh saat dia tersenyum. Ledakan. Kata-katanya membuat penonton semakin gila. Satu koin emas. Gila. Ini benar-benar penghinaan terhadap Wang Chen. Ini adalah penghinaan terbesar bagi keluarga Wang. Hahaha. Itu hanya satu koin emas. Harga segini. Mirip banget sama rumput. Apakah ada yang lebih menghina dari ini? Kata-kata tetua itu membuat semua orang merasa gila. Satu koin emas. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah dipermalukan karena melelang Zilan, Klan Roh juga akan mempermalukan keluarga Wang dan Wang Chen. Perlu diketahui bahwa Zilan yang dilelang adalah penghinaan terbesar. Tapi sekarang, itu hanya satu koin emas. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Setelah kegilaan itu, apakah mereka yang datang untuk menonton pertunjukan atau mereka yang benar-benar ingin menawar Zilan, mereka tidak dapat menahannya lagi. Dan dalam kegilaan ini, yang membuat orang semakin bingung adalah mengapa Wang Chen masih belum muncul. Kenapa keluarga Wang belum muncul? Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih menunggu? Di luar kota Roh, banyak orang yang bersembunyi di kegelapan memiliki keraguan yang sama di hati mereka. Zilan akan segera muncul dan pelelangan akan segera dimulai. Mengapa Wang Chen masih belum terlihat? Apa yang dia rencanakan? Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia mundur? Beberapa orang tidak bisa tidak curiga. Wang Chen, keluarga Wang di daratan tengah. Apakah kamu takut? Atau apakah kamu sudah menyerah pada Zilan? Pada saat yang sama, di puncak gunung yang berjarak 10.000 meter dari kota Roh, sesosok tubuh seputih salju berdiri dengan bangga. Auranya indah dan halus. Dia memandang kota Roh di kejauhan, sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Dia memiliki senyuman yang menggugah pikiran di wajahnya. Dan klan Roh ini, haha, mencuri langit dan mengubah matahari untuk bersembunyi dari mata dunia. Itu bukanlah kemampuan yang buruk. Suara itu berhenti sejenak sebelum sosok seputih salju itu berbicara dengan lebih tertarik. Dia memandang kota Roh dengan tenang, menunggu apa yang akan terjadi. 1839 Pada saat ini, kota Roh sedang gempar. Harga awal satu koin emas. Tidak ada yang menduga hal ini. Apakah ada hal yang lebih memalukan dari ini? Di tengah keributan, beberapa orang menunggu Wang Chen bergerak, menunggu keluarga Wang muncul. Tentu saja, ada juga orang yang menunggu untuk menawar. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang netral, teman keluarga Wang, dan musuh keluarga Wang. Mereka yang netral mempunyai sikap menunggu dan melihat. Bagaimanapun, anggrek ungu ini terlalu sulit untuk ditangani. Mereka tidak mampu membelinya. Bagaimana dengan teman keluarga Wang? Mereka ingin menawar anggrek valet. Jika mereka dapat mengirim anggrek ungu kembali ke keluarga Wang, keluarga Wang akan berterima kasih. Bagaimana dengan musuh keluarga Wang? Mereka semua memiliki pemikirannya sendiri saat ini. Apakah Wang Chen tidak akan muncul? Atau apakah dia menemukan sesuatu? Pada saat yang sama, Ling Nan dan yang lainnya, yang sudah bersiap di belakang rumah lelang, mau tidak mau mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Terutama Ling Nan. Jantungnya berdetak kencang, diam-diam khawatir. Mungkinkah Wang Chen telah menemukan sesuatu? Mari kita mulai. Melihat Wang Chen tidak muncul setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pada orang tua di meja depan. Penawaran dimulai. Mengikuti kata-kata Ling Nan, tetua yang bertanggung jawab atas pelelangan mengumumkan dengan lantang. Saya menawar. Mengikuti kata-kata tetua itu, akhirnya, dari kerumunan yang melonjak di kota roh, sebuah suara berteriak dengan tidak sabar. Mereka siap menawar anggrek ungu. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Siapa berani? Namun, bahkan sebelum suara ini selesai berbicara, saat banyak orang di dalam dan di luar kota roh dipenuhi dengan keraguan, raungan kemarahan terdengar pada saat ini. Guntur bergemuruh di langit, gelombang udara mengepul dan kota roh bergetar. Pada saat ini, suara yang keluar dari kerumunan sangat menggemparkan. Ledakan. Langit dan bumi tampak sunyi saat ini. Semua orang secara naluriah melihat ke arah suara itu. Siapa berani? Kedua kata ini begitu kuat dan mengesankan. Mereka terus-menerus berputar di atas kota spiritual dan bergema. Pada saat ini, langit dan bumi seakan meledak dengan suara gemuruh ini. Desir, desir. Di tengah kerumunan, aura kuat melonjak ke langit. Sosok itu muncul di hadapan semua orang. Wang Chen. Melihat sosok ini, ekspresi semua jenius yang ingin mencobanya mau tidak mau berubah drastis. Wang Chen, dia telah muncul. Ya Tuhan, Wang Chen benar-benar muncul. Kali ini, dunia akan menjadi kacau. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Wang Chen, yang telah menunggu lama tetapi belum juga muncul, kini telah muncul. Pada saat ini, wajah Wang Chen dingin, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Dia mengamati seluruh kota roh dengan dingin, seolah-olah dia meremehkan rakyat jelata. Niat membunuh yang kuat di tubuh Wang Chen membuat banyak orang merasa tercekik, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Suasana langsung menyesakan. Seluruh kota roh berada dalam kekacauan. Dia telah muncul. Melihat sosok Wang Chen, orang-orang yang bersembunyi di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Suku roh, kamu sedang mendekati kematian. Dalam suasana yang hampir menyesakan ini, akhirnya, Wang Chen memandang suku roh dengan dingin dan berteriak. Kata-katanya memicu badai. Boom! Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meraihnya dengan satu tangan. Retak-retak-retak. Langit dan bumi terkoyak. Ah! Jeritan terdengar. Di ruang yang awalnya kosong, di bawah genggaman Wang Chen, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok ini seperti anak ayam kecil, dipegang di tangan Wang Chen. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Suku roh, kamu harus mati. Melihat pria bertopeng di tangannya, ekspresi Wang Chen tidak berubah saat dia mendengus dingin. Ini adalah pembunuh Suku roh yang bersembunyi di kehampaan. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Pembunuh seperti itu ingin membunuhnya. Kurang pengetahuan. Menusuk. Tangannya mengerahkan kekuatan, dan dalam sekejap, hujan darah mengalir. Sebelum ahli suku roh di tangan Wang Chen bahkan bisa berteriak, dia langsung berubah menjadi genangan darah dan daging. Adegan berdarah tersebut menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Membunuh. Wang Chen berteriak dengan marah setelah membunuh satu orang. Saat ini, dia tampak seperti dewa iblis. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan jubahnya berkibar kencang tertiup angin. Boom! Tinju kaisar langit langsung menyegel seluruh ruang. Retak-retak-retak. Di bawah kekuatan yang tak terbatas, kekosongan bergetar dan sebuah lubang hitam muncul. Retakan yang terlihat nyata muncul. Ah! Tidak! Di bawah pukulan ini, sepertinya tidak ada seorang pun di langit, tetapi pada saat ini, terdengar jeritan yang tak ada habisnya. Wang Chen muncul dan para pembunuh suku roh menyerang. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyembunyikan dan membunuh Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Chen membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Sejak dia ada di sini, tentu saja, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana mungkin para pembunuh suku roh tidak takut? Tinju kaisar surgawi ini mengguncang dunia. Kekosongan itu hancur, darah dan daging berceceran. Para ahli suku roh yang bersembunyi di kehampaan langsung terbunuh oleh gerakan Wang Chen. Di tengah suara gemuruh, sosok-sosok itu muncul satu per satu, dan potongan daging serta darah berceceran di mana-mana. Hai! Melihat pemandangan ini, semua orang di kota roh sangat terkejut. Niat membunuh Wang Chen yang tak terbatas, aura tak terbatas, dan kekuatan gagah berani membuat orang-orang ini menggigil dan gemetar. Mereka yang bukan dari suku roh, keluarlah dari kota roh. Kalian semua adalah semut di kota roh. Membunuh, membunuh, membunuh. Setelah membunuh beberapa pembunuh suku roh, Wang Chen menyapukan pandangan dinginnya ke seluruh kota roh dan berteriak. Kata-katanya seperti bel besar, dan telinga semua orang sakit. Kata-katanya membuat wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka segera tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Niat membunuh Wang Chen sungguh terlalu menakutkan. Dia mengucapkan kata, bunuh, tiga kali berturut-turut, masing-masing lebih ganas dan lebih gila dari yang terakhir. Hari ini, sepertinya Wang Chen benar-benar berencana untuk membantai semua orang di sini. Wang Chen gila. Oh tidak, ayo pergi. Jika Wang Chen memulai pembantaian, kita pasti akan terlibat. Sadar situasi kurang baik, masa pun mulai panik. Orang-orang ini tentu saja tahu betapa berbahayanya lelang hari ini. Namun, mereka memiliki sikap yang sama dengan suku roh. Ini karena ratusan ras hidup berdampingan. Jika Wang Chen membantai mereka, dia pasti akan menyinggung lebih dari separuh benua Tian Xuan. Jika itu masalahnya, keluarga Wang pasti akan menjadi musuh publik. Wang Chen juga akan diburu tanpa henti. Karena sikap inilah mereka berani mengambil resiko untuk tampil di sini. Namun, sikap Wang Chen kini membuat mereka gemetar ketakutan. Wang Chen telah memberi mereka kesempatan. Jika mereka tidak pergi, apa yang bisa mereka lakukan jika Wang Chen membunuh mereka? Seketika, kerumunan melonjak dan kerumunan menjadi kacau balau. Pertarungan antara para penggarap kuat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung dengan mudah. Bahaya yang tak terbatas menyebar ke arah mereka. Dalam sekejap, orang-orang ini lari ke segala arah. Wang Chen, kamu sombong sekali. Pada saat ini, menghadapi situasi kacau dan kota spiritual yang bergetar, sosok Ling Nan melintas dan dia muncul di kampaan. Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Sosok Zan Yan bersinar dan dia berdiri dengan bangga di udara. Wang Chen, beraninya kamu. Teng Siang berteriak dengan dingin. Hehehehe, Wang Chen, aku tidak mengira kamu akan benar-benar mencari kematian. Kalau begitu biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Supremasis Roding Sky tertawa keras. Pada saat ini, beberapa pembudidaya kuat muncul pada saat yang sama dan mengepung Wang Chen. Kalian semua di sini, sangat baik. Hari ini, kita akan menyelesaikan ini. Wang Chen mendengus dengan ekspresi gelap saat dia melihat keempat orang yang mengelilinginya. Pada saat ini, ekspresinya serius, dan energi kacau di sekelilingnya bergemuruh. Karena itu yang terjadi, dia akan menjadi gila hari ini. Oh tidak, oh tidak, gerbang kota disegel, kita tidak bisa pergi. Ya Tuhan, ini gila. Apakah kita akan terseret ke dalam pertempuran ini? Namun, saat pertempuran hendak meletus, seluruh kota spiritual dipenuhi dengan teriakan. Di bawah tekanan otoritas Wang Chen, mereka yang bersiap mundur langsung ketakutan. Mereka menyadari bahwa kota spiritual telah disegel dan mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka terjebak di seluruh kota. Sukuroh, apa maksudnya ini? Tiba-tiba, semua orang meraum marah pada spirit raceh. Sukuroh sedang dalam masalah. Keluarga Wang telah menyelinap ke kota. Sukuroh secara alami akan menyelidiki masalah ini. Hari ini, kami tidak akan membiarkan satupun pengkhianat dari keluarga Wang pergi. Lingnan menjawab dengan ekspresi acuh-ta'acuh di hadapan teriakan marah orang banyak. Dia menggunakan masalah Sukuroh sebagai alasan. Hahaha, semuanya, ayo bergabung dan bunuh Wang Chen. Jika Wang Chen terbunuh, Zilan bisa dibawa pergi. Zan Yan tertawa. Bunuh Wang Chen dan bantai keluarga Wang. Semuanya akan baik-baik saja. Teng Siang berkata dengan dingin. Kata-katanya menyebabkan hati semua orang berdebar-debar. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah terjerumus ke dalam krisis yang tiada akhir. Sukuroh sebenarnya berencana menggunakan semuanya untuk melawan Wang Chen dan keluarga Wang. Seberapa kejamkah metode ini? Sukuroh, kamu keterlaluan. Melihat ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Hahaha, apa yang kamu maksud dengan intimidasi? Hari ini, kita semua berkumpul untuk membunuh Wang Chen. Jutaan orang di kota spiritual akan membunuh keluarga Wang. Bagaimana kita bisa gagal? Semuanya, bergabunglah dengan kami dan kami secara alami akan menghancurkan Wang Chen dan keluarga Wang. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Sukuroh tidak akan mempersulit Anda. Anda bisa berlindung di belakang. Jika Anda berpartisipasi, setelah Anda membunuh Wang Chen, Sukuroh akan memberi Anda hadiah yang mahal. Keluarga Teng dan keluarga Zan juga akan menghadiahi Anda dengan mahal. Menghadapi raungan marah ini, mata Ling Nan menoleh dan ekspresinya tetap tidak berubah saat dia tersenyum. Dia tidak menyesali kenyataan bahwa kota spiritual telah berubah menjadi medan perang. Lalu bagaimana jika kota spiritual dihancurkan? Selama Wang Chen dan keluarga Wang dihancurkan, Sukuroh akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada saat itu, meskipun orang-orang dari seratus ras ingin membalas dendam, lalu bagaimana? Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak ada bandingannya. Apakah mereka akan melawan keluarga Teng dan keluarga Zan sampai mati? Mereka juga memiliki gunung Sainte untuk mendukung mereka. Mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya pada keluarga Wang dan menghancurkan keluarga Wang. Lebih penting lagi, begitu orang-orang dari seratus ras bersatu dengan orang-orang dari klan Roh, bagaimana Wang Chen berani memulai pembantaian? Yang mereka inginkan adalah membatasi tindakan Wang Chen. Mendengar kata-kata Ling Nan, jutaan orang di kota spiritual memiliki ekspresi berbeda. Akan ada kultifator yang kuat untuk menghadapi Wang Chen. Kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menghadapi keluarga Wang. Setelah pertempuran ini, Sukuroh, keluarga Zan, dan keluarga Teng akan menghadiahi kita dengan mahal. Bunuh Wang Chen dan hancurkan keluarga Wang. Setelah hening beberapa saat, teriakan pembunuhan terdengar dari belakang kerumunan. Pada saat ini, suara orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dipenuhi dengan kemarahan. Saat menghadapi bahaya, mereka meledak. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Melihat ini, Ling Nan dan yang lainnya tersenyum bangga dan menatap dingin ke arah Wang Chen. Hehe. Namun, yang mengejutkan mereka, saat menghadapi adegan ini, Wang Chen mencibir dan berkata, Sukuroh. Apa yang Anda inginkan tidaklah kecil. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu. Ekspresi Wang Chen sangat dingin. Dia mengamati kerumunan yang marah. Orang-orang dari Rasroh, keluar dari sini. Begitu dia berbicara, Wang Chen mengangkat tangannya dan menyerang kerumunan. 1840. Pada saat ini, begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah kerumunan. Langkah ini sangat menentukan. Ledakan. Saat pukulan dilempar, terdengar ledakan keras. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wang Chen sebenarnya menyerang kerumunan secara langsung. Ini. Semua orang tercengang. Apakah Wang Chen ini benar-benar gila? Apakah dia akan menyerang semua orang? Puff, puff, puff. Namun, saat semua orang masih terkejut, pukulan Wang Chen telah menyebabkan darah muncrat dan daging beterbangan kemana-mana. Dengan kekuatan Wang Chen, siapa di antara kerumunan yang bisa memblokir serangannya? Pergi dari sini. Setelah pukulan itu, di tengah hujan darah, Wang Chen mengeluarkan raungan, dan dua sosok yang mencoba melarikan diri tertangkap dalam sekejap. Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Ditangkap oleh Wang Chen, keduanya terkejut. Di bawah serangan Wang Chen barusan, mereka berdua dikelilingi oleh bahaya dan hampir kehilangan nyawa. Sekarang mereka ditangkap oleh Wang Chen, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Anjing dari suku roh, kenapa repot-repot berpura-pura? Mendengarkan mereka berdua dan melihat ekspresi polos mereka, Wang Chen mencibir. Off. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan keduanya langsung berhenti bernapas. Di depan Wang Chen, mereka seperti anak ayam kecil, terbunuh dalam sekejap. Semuanya terjadi terlalu cepat, itu sangat cepat sehingga Ling Nan dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Wang Chen begitu tegas dan cepat. Awalnya, mereka mengira Wang Chen tidak akan berani bertindak gegabuh dalam menghadapi adegan yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Kini, penampilan Wang Chen melampaui ekspektasi mereka. Wang Chen, kamu, apakah kamu akan membunuh semua orang? Ling Nan dan yang lainnya berteriak dengan ekspresi muram saat mereka menyaksikan Wang Chen menghancurkan kedua pria itu sampai mati dan membunuh beberapa orang dengan satu gerakan. Apakah Wang Chen benar-benar akan memulai pembantaian? Apakah dia benar-benar akan memperlakukan kita seperti rumput? Semua orang di Kota Roh juga tercengang saat ini. Semua orang saling memandang dengan gugup. Suasana tidak nyaman langsung menyelimuti seluruh Kota Roh. Hahaha, Rasroh, keluarga Zan, keluarga Teng, kenapa kamu harus begitu saleh di sini? Menghadapi teriakan marah Ling Nan dan yang lainnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Dia mencibir, Huh, kamu tahu betul orang macam apa mereka? Mungkinkah dia ingin menggunakan metode ini untuk menghadapiku? Kalian hanya biasa saja. Momentum Wang Chen sangat mengesankan. Kemudian, saat suaranya turun, matanya menyapu ratusan ribu orang di Kota Roh. Sukuroh telah menyegel kota, mereka telah melakukan kejahatan keji. Saya, Wang Chen, tidak ingin menjadi musuh Anda. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini, silakan pergi. Saya tidak akan mempersulit Anda. Jika kamu tetap tinggal, kamu akan menjadi musuhku, Wang Chen, dan keluarga Wangku. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Kata-kata Wang Chen sungguh gila. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, jika masih ada orang dengan motif tersembunyi, saya tidak akan memaafkan mereka. Orang-orang yang dibunuh Wang Chen sebelumnya hanyalah orang-orang yang ditanam oleh Sukuroh di tengah kerumunan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bisa memahami cara seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menatap dingin ke arah Lingnan dan yang lainnya, niat membunuhnya terlihat jelas. Wang Chen, jangan berani-berani memfitnahku. Hari ini adalah hari kematianmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Lingnan menjadi gelap saat dia melihat situasi yang berangsur-angsur bergejolak di Kota Roh. Itu benar. Awalnya, orang-orang itu ditanam oleh Sukuroh atau berhubungan baik dengan mereka. Mereka ingin menghasut semua orang untuk melawan Wang Chen. Namun, sekarang, metode sombong Wang Chen jelas telah menyebabkan banyak orang mundur. Ini membuat kemarahan Lingnan melambung tinggi. Dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen. Wang Chen, kamu hampir mati namun kamu masih berani sombong. Bunuh. Teng Siang melihat situasinya tidak bagus dan berteriak. Astaga. Begitu dia berbicara, Teng Siang adalah orang pertama yang bergegas keluar dan menerkam ke arah Wang Chen. Hahaha, akan mati. Kalau begitu cobalah. Melihat Teng Siang dan yang lainnya bergegas ke arahnya, Wang Chen tertawa dingin. Membunuh. Saat berikutnya, tubuh Wang Chen bergetar dan kinya meletus. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, dan api Rose Vince menyala. Dalam sekejap, Qi Wang Chen sangat mengerikan. Kuali langit dan bumi, tekan dunia. Melihat pembangkit tenaga listrik bergegas ke arahnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Ledakan. Begitu suara Wang Chen turun, kuali langit dan bumi muncul di tangannya. Lampu merah memenuhi langit dan kinya melonjak. Sungai yang kacau itu menyembur keluar dan langsung menyapu ke segala arah. Ah. Tidak bagus. Sembunyikan. Tidak. Ketika sungai yang kacau itu menyembur, orang pertama yang tidak beruntung adalah orang-orang yang belum meninggalkan rumah lelang. Saat ini, gelombang ki dari sungai yang kacau menelan puluhan orang. Lusinan orang ini memuntahkan darah di sungai yang kacau dan berubah menjadi ketiadaan. Menghadapi pemandangan ini, banyak orang yang kaget dan segera lari ke segala arah. Membunuh. Pada saat yang sama, Wang Chen melambaikan tangannya. Segera, sungai yang kacau itu melonjak dan menyapu teng siang yang berada di garis depan. Huff, Wang Chen, bagaimana kamu bisa melawan kami berempat sendirian? Mati. Menghadapi penindasan kuali langit dan bumi dan sungai kacau yang tak ada habisnya, ekspresi teng siang acuh-ta'acuh. Matanya bersinar dan dia segera mengeluarkan timbangan. Bukankah ini skala ular yang melonjak? Pergi. Begitu suara teng siang turun, skala ular yang melonjak langsung berhenti bersinar. Desis, desis, desis. Raungan rendah terdengar dan ular melonjak yang panjangnya ribuan kaki muncul di langit dalam sekejap mata. Haha, Wang Chen, lihat aku menghancurkanmu. Pada saat yang sama, Zetian juga mengeluarkan batu pengolah langit dan membantingnya ke arah kuali langit dan bumi. Keduanya bergabung dan momentumnya tidak terbatas. Saat ini, langit dan bumi menjadi gelap. Di atas langit, pemandangan menakjubkan membuat semua orang tercengang. Apakah ini pertarungan antara yang kuat? Kerumunan tidak bisa membantu tetapi merasa tercekik. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertarungan antara ahli tingkat ini. Ini buruk bagi Wang Chen. Dia menghadapi empat ahli yang tidak lebih lemah darinya. Dan entah berapa banyak pembunuh klan roh yang bersembunyi di kehampaan. Apakah dia akan menyelamatkan Zilan seperti ini? Pada saat yang sama, di pegunungan di luar kota roh, sosok-sosok yang tersembunyi di kehampaan mau tidak mau mengerutkan kening. Mungkinkah Wang Chen begitu ceroboh? Apakah dia akan bertarung satu lawan empat? Orang-orang ini memperhatikan dengan tenang. Ledakan. Saat masa masih sok, saat ini lampu merah berhamburan, sungai panjang amruk, udara mengepul, dan kilat menyambar. Kuali langit dan bumi Wang Chen dan sungai panjang yang kacau bertabrakan dengan gajah anggur dan Zetian. Dalam sekejap, ular melonjak yang tingginya ribuan kaki terjatuh dan darah berceceran di langit. Pada saat yang sama, sungai panjang yang kacau di kuali langit dan bumi juga runtuh sedikit demi sedikit saat berbenturan dengan ular melonjak. Ledakan. Di sisi lain, kuali langit dan bumi bertabrakan langsung dengan batu pengolah langit. Dalam sekejap, api berkobar dan gelombang suara menyebar. Gemuruh. Di bawah tabrakan seperti itu, seluruh rumah lelang adalah yang pertama mengalami bencana. Rumah-rumah runtuh, dan ketika udara mengepul, banyak orang tersapu ke dalamnya dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa tidak banyak ahli sejati yang bisa memasuki kota jiwa hari ini. Mereka semua menyaksikan pertempuran di luar kota roh. Orang-orang di kota roh ini hanya memiliki kekuatan rata-rata. Bagaimana mereka bisa menahan hembusan udara yang begitu kuat? Ratapan dan tangisan terdengar satu demi satu saat darah segar memenuhi langit. Puff, puff, puff. Di tengah tabrakan yang begitu dahsyat, Wang Chen bertarung satu lawan dua. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Dengan kekuatannya saat ini, masih sulit baginya untuk bertarung melawan dua orang. Keputusan Surgawi Namun, saat ini, Wang Chen tidak mundur sama sekali. Dengan raungan marah, dia dengan cepat mengeluarkan dekrit surgawi. Penutup sembilan naga Dengan dekrit surgawi diaktifkan, sembilan naga melingkari tubuhnya dan Wang Chen tampak seperti dewa. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, cahaya gila melintas di matanya. Mati. Menggunakan teknik tubuh mengejar bulan, Wang Chen berlari menuju Lingnan, yang terakhir berdiri. Tetua dari Klan Roh ini adalah yang terlemah dan jelas menjadi target Wang Chen. Lingnan adalah yang terlemah. Terlebih lagi, sebagai anggota Klan Roh, pertarungan langsung jelas bukan kahliannya. Sekarang, dia berdiri di hadapan Wang Chen. Jika Wang Chen tidak membunuhnya, siapa yang akan dia bunuh? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat Wang Chen langsung menuju Lingnan, Zanyan, yang sudah bersiap, meraung. Pada saat yang sama, Gajah Anggur dan Zetian juga mendekat. Namun, kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Hanya dengan satu langkah, dia telah sampai di hadapan Lingnan, yang tercengang dengan tindakan Lingnan. Ledakan. Dengan kuali langit dan bumi, niat membunuh Wang Chen tidak terbatas. Tidak. Kekuatan Wang Chen masih di luar imajinasi Lingnan. Melihat kuali langit dan bumi mendekat, tubuh Lingnan bersinar dan dia dengan cepat menghindar. Kemampuan kuat Klan Roh ditampilkan. Tubuh Lingnan langsung menyatu dengan langit dan bumi. Ingin pergi. Mati. Menghadapi Lingnan, yang telah menyatu dengan kehampaan, Wang Chen tidak berhenti. Energi kuali langit dan bumi meledak ke arah menghilangnya Lingnan. Gelombang energi kacau yang tak ada habisnya sepertinya mengoyak seluruh dunia. Ledakan. Di bawah ledakan keras, langit dan bumi seakan runtuh. Puci. Noda darah berceceran. Seketika, lebih dari satu sosok terlempar keluar dari kehampaan. Bukankah Lingnan salah satunya? Lalu bagaimana jika dia menyatu dengan langit dan bumi? Kuali langit dan bumi dapat mengobrak abrik langit dan bumi dan melukainya dengan parah. Saat ini, separuh tubuh Lingnan telah berubah menjadi tulang putih. Darah tak berujung berceceran. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Bahkan para pembunuh klan roh yang bersembunyi di kehampaan mengalami nasib yang sama. Adegan ini sangat kuat. Metode Wang Chen telah mengejutkan banyak orang. Ledakan. Namun, pada saat Wang Chen melukai Lingnan dengan parah, saat kerumunan masih terguncang, terdengar suara gemuruh. Retak-retak-retak. Penghalang yang melindungi Wang Chen kini runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah itu nyata. Puci. 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 Tubuh Wang Chen terlempar dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Dengan serangan ini, meskipun Wang Chen telah melukai Lingnan dengan parah, dia tidak lagi mampu bertahan melawan Teng Siang, Zan Yan, dan Zetian yang mengejarnya. Jika bukan karena perlindungan token surga, daging Wang Chen pasti sudah hancur sekarang. Pada saat ini, meskipun pertahanan sembilan naga penghalang kuat, ia masih tidak dapat melindungi Wang Chen. Dengan serangan ini, kecemerlangan token surga menghilang. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan terlempar ribuan meter jauhnya. Hai. Semua orang menyaksikan Wang Chen terlempar ribuan meter jauhnya. Semua orang di dalam dan di luar kota roh melebarkan mata mereka. Jantung semua orang berhenti berdetak saat mereka menyaksikan hujan darah. Itu adalah pertempuran yang hirup pikuk. Apakah Wang Chen berencana mempertaruhkan nyawanya? Apakah dia berencana mengorbankan 800 untuk membunuh seribu musuh? Semua orang saling memandang dengan cemas. Metode pertarungan Wang Chen tidak bermanfaat bagi Wang Chen. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Zilan, dia juga akan kehilangan nyawanya. Apa, apa yang dia coba lakukan? Tindakan Wang Chen membingungkan. Atau dapatkah dikatakan bahwa dia benar-benar orang yang tidak beradab? Tidak. Lihat, itu. Saat semua orang sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar desahan dari kerumunan. Saat ini, situasinya telah berubah. selamat menikmati.